Melihat pemandangan di hadapannya, hati Wang Chen tenggelam saat ini. Ruang rahasia di depannya tidak bisa dihancurkan. Bahkan kuali langit dan bumi tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Retakan yang dibuat dengan susah payah ternyata sembuh dengan cepat. Hal ini menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Kekuatan emas surgawi. Mungkinkah ini kekuatan emas surgawi? Setelah mengambil kuali langit dan bumi, Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat ke ruang rahasia yang tidak bisa dihancurkan. Sepertinya ruang rahasia yang dibentuk oleh kekuatan emas surgawi sangatlah kuat. Energi langit dan bumi tidak ada habisnya, jadi ruang rahasia ini tidak akan hancur. Kecuali saya dapat mengendalikan kekuatan emas surgawi dan memobilisasi energi langit dan bumi yang dikaitkan dengan logam, saya dapat menghancurkan ruang rahasia ini dalam satu gerakan. Setelah merenung sebentar, Wang Chen dengan cepat memikirkan satu-satunya cara. Karena macan putih mengizinkan Wang Chen memasuki tempat ini, itu berarti membiarkan Wang Chen memahami kekuatan emas surgawi. Hanya dengan memahami kekuatan emas surgawi dan mengintegrasikan energi ini dia dapat menghancurkan ruang rahasia ini, bukan? Kalau tidak, metode lain tidak akan memungkinkan dia keluar dari tempat ini. Setelah mengetahui hal ini, Wang Chen dengan tegas menyingkirkan kuali langit dan bumi di tangannya. Karena tidak ada gunanya, dia tidak akan mencobanya lagi. Namun, bagaimana aku harus memahami kekuatan emas surgawi? Dengan sangat cepat, alis Wang Chen berkerut lagi. Kekuatan api yang mengamuk disebabkan karena Wang Chen memiliki mata Rosevins. Dengan media Rosevins Eye, Wang Chen berhasil merasakan keberadaan raging fire force. Adapun kekuatan bumi tebal dan kekuatan sumber air, itu karena Wang Chen telah menerima bantuan dari inti kristal kura-kura hitam. Bagaimana dengan kekuatan emas surgawi? Saat ini, Wang Chen tidak memiliki media sama sekali. Tanpa medium, betapa sulitnya memahami kekuatan emas surgawi. Sejak zaman kuno, Wang Chen jelas bukan pembangkit tenaga listrik pertama yang mengintegrasikan kekuatan emas surgawi. Selama jutaan tahun, siapa yang tahu berapa banyak orang berbakat yang telah menempuh jalan ini? Namun, berapa banyak orang yang berhasil pada akhirnya? Tidak diketahui berapa banyak orang yang datang dengan tangan kosong di jalan ini. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Hem. Namun, di tengah beban yang begitu berat, Wang Chen tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Harimau putih pasti tidak akan membiarkanku memasuki tempat ini dengan tergesa-gesa. Saya khawatir ada misteri lain di ruang rahasia ini. Segera, Wang Chen mengungkapkan ekspresi antisipasi. Macan putih sangat menyadari kesulitan memahami kekuatan emas surgawi dengan kekuatannya sendiri. Karena itu masalahnya, Wang Chen masih diperbolehkan memasuki ruang rahasia ini. Ini jelas bukan perkara sederhana. Pasti ada sesuatu di ruang rahasia ini yang bisa membantu Wang Chen. Mungkinkah? Wang Chen mengamati ruang rahasia tetapi tidak menemukan apapun. Dia kemudian memusatkan perhatiannya pada dinding di sekitarnya. Dinding ini terkondensasi dari energi logam surgawi. Mungkinkah ini bermanfaat baginya? Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu? Dia dengan cepat berjalan ke dinding di depannya. Diam-diam, Wang Chen meletakkan tangannya di dinding. Aura sedingin es langsung mengalir ke tubuh Wang Chen melalui lengannya. Oh tidak. Di saat yang sama, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Ini karena ketika Wang Chen meletakkan tangannya di dinding, selain aura sedingin es, ada juga aura pembunuh yang menakutkan dan brutal yang mengalir ke tubuh Wang Chen melalui tangannya dan langsung menuju kedantiannya. Kemanapun energi ini lewat, gelombang aura pembunuh menyebar. Wang Chen merasa tendon dan pembuluh darahnya akan terkoyak. Untungnya, tubuh Wang Chen cukup kuat, dan semangatnya cukup kuat. Kalau tidak, di bawah kekuatan energi ini, kemungkinan besar dia akan meledak sampai mati. Sungguh menakutkan. Wang Chen buru-buru mengedarkan energi kacaunya untuk melawan energi ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang sambil menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Seharusnya ini dia. Aura Heavenly Metal benar-benar menakutkan. Aura ini bisa mendominasi dunia dan mendominasi langit. Aura pembunuh yang terkandung di dalamnya tidak terbatas. Di dunia ini, siapa lagi selain aku yang bisa melakukannya. Saya khawatir ini aura macan putih. Aura yang tak tergoyahkan. Setelah menstabilkan semangatnya dan menahan energi ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Energi ini membuat Wang Chen merasa tercerahkan. Melanjutkan. Setelah mengetahui kegunaan tembok ini, Wang Chen menutup matanya. Seperti yang dia duga, ini seharusnya menjadi kesempatan yang ditinggalkan macan putih untuk Wang Chen. Jika dia ingin memahami aura Heavenly Metal tanpa bantuan medium, dia harus bergantung pada dinding ini. Mungkin ini semacam media. Energi logam surgawi yang sangat kaya dan bahkan terwujud menciptakan kondisi yang luar biasa bagi Wang Chen. Hal ini memungkinkan dia untuk merasakan secara langsung aura energi logam surgawi. Baru pada saat inilah Wang Chen menyadari. Untuk sesaat, hati Wang Chen dipenuhi rasa syukur. Mengingat kekuatan macan putih saat ini, ia terbatas pada tingkat matahari murni tahap akhir. Pada tingkat ini, bahkan jika dia ingin menyingkat ruang rahasia yang besar ini, siapa yang tahu berapa banyak usaha yang dia perlukan. Ini adalah kesempatan terbesar yang diberikan macan putih padanya. Kesempatan seperti itu sudah cukup untuk menghemat banyak waktu bagi Wang Chen dalam memahami aura Heavenly Metal. Sepuluh tahun, seratus tahun, atau bahkan lebih lama. Wang Chen saat ini bisa dikatakan maju dengan berdiri di atas bahu raksasa. Benar saja, saat roh Wang Chen secara bertahap menyatu ke dalam tembok ini, dia melihat dunia baru ketika dia masuk jauh ke dalam dunia ini dan memahaminya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini membawa aura pembunuh yang tak ada habisnya. Setiap energi seperti kekuatan penghancur. Kehancuran tanpa akhir berkumpul untuk menciptakan dunia yang sangat kejam. Ledakan. Saat Wang Chen diam-diam memahami segalanya, energinya sepertinya merasakan penampilan Wang Chen dan langsung mengamuk. Aura kekerasan dilepaskan, dan semua energi melonjak menuju Wang Chen. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Dalam sekejap, semangat Wang Chen hampir terkoyak. Of. Di dunia luar, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia buru-buru menarik rohnya kembali ke tubuhnya. Buk, buk, buk. Tubuhnya bergetar, dan setelah mundur lima atau enam langkah, Wang Chen akhirnya menenangkan diri. Wajahnya sudah lama kehabisan darah. Melihat tembok ini, wajah Wang Chen muram seperti air. Energi yang sangat menakutkan. Energi yang mendominasi. Aura yang gila. Memikirkan momen bahaya itu, Wang Chen berkeringat dingin. Jika dia tidak segera menarik rohnya, roh Wang Chen akan langsung terkoyak oleh energi logam surgawi. Terlalu sulit mengendalikan energi logam surgawi yang kejam ini. Dibandingkan dengan energi tanah tebal dan energi air benih, ini bukan hanya sepuluh atau seratus kali lebih sulit. Ini bahkan lebih sulit daripada energi raging fire. Sambil menghela nafas panjang, Wang Chen mengerutkan alisnya. Energi logam surgawi ini terlalu mematikan dan xenofobia. Wang Chen sangat jelas bahwa untuk memahami energi logam surgawi ini, dia mungkin harus melakukan banyak upaya. Namun, Wang Chen tidak mau menyerah. Dengan sangat cepat, dia sekali lagi membenamkan dirinya dalam pemahamannya. Namun, kali ini, Wang Chen bahkan lebih berhati-hati dan berhati-hati. Ruang rahasia menjadi sunyi sekali lagi. Off. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya berayun dengan keras. Dia sekali lagi diserang oleh energi logam surgawi. Semangatnya terluka parah lagi. Hal ini memaksa Wang Chen untuk berhenti. Setelah menegup cairan spiritual untuk memulihkan semangatnya, Wang Chen sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Saat ini, Wang Chen mengulangi siklus yang sama. Dia terluka lagi dan lagi dan lagi. Dia tidak pernah menyerah, dan dia masih bertahan. Kegigihan semacam ini juga memungkinkan Wang Chen mengumpulkan sedikit hadiah. Akhirnya, setelah sejumlah upaya yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya perlahan-lahan menjadi tenang. Kali ini, dia tidak memuntahkan darah. Kali ini, Wang Chen benar-benar membenamkan dirinya dalam dunia energi logam surgawi. Saat Wang Chen bergabung ke dunia ini, di dunia luar, dalam situasi yang tidak disadari Wang Chen, ruang rahasia tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang aneh. Dindingnya tampak mengalir seperti air mengalir. Di dalam cahaya kemasan, serangkaian suara samar dan tajam terdengar. Saat ini, pemandangan menakjubkan muncul di dinding. Matahari dan bulan bersaing dalam kemegahan, dan ada pasukan emas. Puluhan ribu kuda berlari kencang, dan mayat berserakan di mana-mana. Adegan tragis yang dipenuhi aura pembunuh yang kental terus berubah saat ini. Wuss! Dalam keadaan seperti itu, niat membunuh di ruang rahasia melonjak, dan angin kencang bertiup. Puff! 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 Hembusan angin yang sangat kencang, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, berubah menjadi bilah tajam. Bilah tajam ini terus-menerus merobek kulit Wang Chen dan memotong dagingnya. Namun, dalam menghadapi semua ini, Wang Chen sebenarnya tetap bergeming. Dia membiarkan pakaiannya terkoyak dan dagingnya terkoyak. Dia membiarkan darahnya berceceran. Saat ini, Wang Chen berdiri di sana seperti patung, masih tetap tenang seperti biasanya. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah kehilangan nyawanya. Hem! Di luar ruang rahasia, macan putih, yang telah mengawasi dengan waspada sejak awal, mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi aneh ketika dia melihat cahaya kemasan muncul dari ruang rahasia. Niat membunuh begitu kuat sehingga macan putih memandang dengan waspada. Mungkinkah dia bergabung ke dalam dunia heavenly metal? Bagaimana dia bisa memahaminya begitu cepat? Mulut macan putih bergerak-gerak. Setelah sekian lama, dia bergumam dengan ekspresi aneh. Itu benar. Macan putih sangat menyadari alasan mengapa pemandangan seperti itu muncul di ruang rahasia. Wang Chen sebenarnya telah bergabung ke dunia heavenly metal dan mulai memahaminya. Macan putih tidak bisa tidak terkejut. Ini karena Wang Chen melakukannya dengan sangat baik. Bahkan lebih baik dari yang dibayangkan macan putih. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Macan putih hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan hal ini. Dia sepertinya mengingat bagaimana dia memahami kekuatan logam surgawi di masa lalu. Macan putih hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan masa lalu. Nak, ku harap kamu bisa sukses. Jika Anda ingin naik lebih tinggi, jika Anda ingin melangkah ke level itu, inilah jalan yang harus Anda ambil. Kekuatan logam surgawi berfokus pada pembunuhan. Siapa bilang hanya fokus pada pembunuhan. Jika Anda bisa memahaminya, mungkin Anda akan segera mengetahui betapa kuatnya kekuatan logam surgawi. Dia pasti akan menjadi alat terpenting Anda di masa depan. Macan putih bergumam pada dirinya sendiri sambil mengumpulkan pikirannya dan melihat ke ruang rahasia. Lalu, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dia sudah memasuki ambang pintu. Macan putih telah melakukan semua yang dia bisa. Sisanya akan bergantung pada kinerja Wang Chen. 1952 Waktu mengalir, seolah-olah jutaan tahun telah berlalu dalam pemahaman ini. Mengikuti kontinum ruang waktu, Wang Chen sepertinya telah sampai pada abad pertengahan, zaman kuno, dan zaman abadi. Pada akhirnya, kesadaran Wang Chen sepertinya telah sampai pada awal kekacauan. Udara dipenuhi aura kacau. Kemudian, aura kacau berubah menjadi lima elemen. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Masing-masing berevolusi menjadi langit. Pada akhirnya energi spiritual lahir dan menyatu dengan langit dan bumi. Kemudian, energi esensi secara bertahap meresap. Menghadapi pemandangan ini, Wang Chen tenggelam di dalamnya. Waktu mengalir kembali, dan Wang Chen berjalan selangkah demi selangkah dari awal kekacauan hingga saat ini. Ledakan. Ketika kesadaran Wang Chen terbangun, dunia meledak. Saya mendapatkannya. Saat ini, Wang Chen sangat bersemangat. Dia mencari dan menjelajah sepanjang jalan. Pada saat ini, Wang Chen menyadari. Aura kacau adalah sumber langit dan bumi. Satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga. Kekuatan kacau ini dapat melahirkan segala jenis energi dan mengintegrasikan segala sesuatu. Ini adalah fondasinya. Dan sekarang, saya sudah punya yayasan. Setelah menyadari, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Benih kekacauan yang dia saring saat itu telah berakar dan bertunas di tubuhnya. Sekarang, Wang Chen memiliki benih ini di dalam hatinya. Dan apa yang disebut momentum heaven metal terkandung di bagian terdalam benih ini. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menstimulasinya dan membiarkannya tumbuh. Dari benih yang berkecambah, lambat laun akan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Itu dia. Mendengar hal ini, Wang Chen perlahan-lahan menarik pikirannya. Dia menarik jiwanya dari dinding ruang rahasia. Berjalan perlahan ke tengah ruang rahasia, Wang Chen duduk bersilah. Dia memasuki kondisi kultivasi. Saat ini, Wang Chen ingin mengintegrasikan perubahan langit dan bumi yang dia rasakan ke dalam tubuhnya. Ini benar-benar menantang surga. Bagi orang awam, mungkin ini hanyalah sebuah harapan yang berlebihan, suatu hal yang mustahil. Namun, ide ini mampu diwujudkan oleh Wang Chen. Karena Wang Chen memiliki segalanya. Di dalam tubuhnya, di dantiannya, sudah ada dunia yang sedang berkembang. Di kedalaman dantiannya, di asal mula dunia itu, dia telah menanam benih kekacauan. Dunia kecil, benih kekacauan. Ini adalah kekayaan terbesar Wang Chen, peluang terbesarnya. Dia bisa menggunakan dua hal ini untuk mewujudkan idenya. Wang Chen diam-diam duduk bersilah, primal Kelsky di tubuhnya melonjak tanpa henti. Memikirkan kembali pemahamannya sebelumnya dan merasakan dunia ini, Wang Chen diam-diam mencoba memahami keadaan emas surgawi. Dia duduk di sana untuk waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tak ada habisnya, tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Benih yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya seakan bergetar. Itu. Di tengah gemetar, suara retakan yang tajam terdengar. Kemudian benih keos tersebut terbelah menjadi dua dan terus membelah hingga akhirnya terbelah menjadi lima benih. Dengan kemunculan kelima benih ini, dunia dalam dimensi saku mulai berputar dan berputar, dan angin kencang mulai berkecamuk. Sepertinya akan runtuh, tapi itu juga menghasilkan vitalitas yang lebih menakutkan. Merah, biru, kuning, emas, hijau. Lima warna bertahan di dunia ini. Lima warna mewakili lima jenis energi dan harapan. Ini adalah awal dari kekacauan, lima elemen langit dan bumi. Di antaranya, ada benih emas mempesona yang sangat menarik perhatian. Ini adalah benih logam dari lima elemen. Melihat benih ini, Wang Chen menahan nafas. Jiwa ilahinya bergabung ke dalam benih, perlahan merasakan dan memurnikannya. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, seolah-olah telah mengalami baptisan waktu, benih ini tiba-tiba meledak dan kemudian berkecambah. Tunas yang lembut tumbuh dan bersinar dengan vitalitas yang melimpah. Saat tunas emas ini muncul, dunia seakan bergetar. Aura pembunuh yang tak terbatas menyebar. Angin bertiup dan awan melonjak, dunia berubah. Inilah evolusi langit dan bumi. Inilah semua yang dirasakan Wang Chen selama tahun-tahun tanpa akhir itu. Pada saat ini, Wang Chen menstimulasi perubahan ini di tubuhnya. Dunia kecil di dalam dantiannya mulai mengalami perubahan baru. Ini merupakan transformasi yang luar biasa. Wang Chen telah berhasil mengintegrasikan pikirannya ke dalam tubuhnya sendiri, dan dia telah berhasil. Ini adalah langkah yang menantang surga. Pada saat ini, apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah ketika benih kekacauan di dantiannya pecah dan berubah menjadi benih lima elemen, dan kemudian benih emas itu berkecambah, seluruh benua langit yang mendalam, seluruh alam iblis, dan bahkan seluruh benua bulan merah menjadi gelap dan kilat menyambar. Boom! Semburan guntur meledak, dan tiga alam dipenuhi dengan aura pembunuh. Di langit, awan gelap bergulung dan aura pembunuh menyelimuti seluruh dunia. Ini. Di benua bulan merah, pada saat ini, yang terhormat yang kuat berdiri di dunia es dan salju, memandang ke langit tanpa cahaya dengan ekspresi terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa cuaca berubah seperti ini? Mungkinkah telah lahir makhluk lain yang menantang surga? Aura ini? Sangat familiar. Mungkinkah monster-monster di masa lalu itu telah muncul? Di benua bulan merah, terjadi banyak diskusi. Aura ini? Penuh dengan aura pembunuh, mungkinkah? Jika orang-orang itu kembali, dunia ini akan benar-benar hancur. Di alam iblis, pada saat ini, sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya melihat ke benua langit yang mendalam pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ya Tuhan, energi ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya rasa saya bisa merasakan keleluhur langit dan bumi. Apa yang sebenarnya terjadi di bagian langit ini? Siapakah yang menggerakkan alam semesta ini? Adegan ini, sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi, selama ribuan tahun, sepertinya sudah tidak muncul lagi. Mungkinkah, ada bahaya yang lebih besar dibalik kekacauan dunia? Kehancuran? Kelahiran? Di tiga alam, para ahli di benua langit yang mendalam tidak diragukan lagi adalah yang paling jelas tentang aura ini saat ini. Pada saat ini, di benua langit yang mendalam, yang merasakan perubahan besar di dunia, banyak orang memusatkan perhatian mereka ke arah Laut Meteorward tempat datangnya badai. Laut akhirat, mungkinkah harta karun tertinggi telah digali? Ayo pergi, aku akan pergi melihatnya. Yang mengejutkan, bahkan ada beberapa ahli yang terbang melintasi langit dan bergegas menuju Laut Meteorward. Bahkan ada beberapa monster kuno yang telah ada entah sudah berapa tahun. Pada saat ini, ketika mereka merasakan aura ini, hati mereka tiba-tiba bergetar. Di puncak alam iblis, pada saat ini, seorang lelaki tua berambut perak melihat ke arah benua langit yang mendalam dan merasakan aura ini. Mungkinkah bahwa mereka telah kembali? Seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang tidak dapat dipercaya, ekspresi lelaki tua itu menjadi rumit saat ini. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia menghilang di tempat. Yang tersisa hanyalah angin dingin yang menderu-deru serta dunia es dan salju. Dan semua ini jelas bukan yang diketahui Wang Chen saat ini. Dia tidak tahu kejutan macam apa yang ditimbulkan oleh benih emas itu. Tentu saja, hal pertama yang mengejutkannya adalah macan putih yang ada di tengah dunia ini. Melihat ke arah ruang rahasia, mata harimau putih itu dipenuhi dengan keterkejutan. Aku tidak menyangka dia benar-benar membawa barang mengerikan seperti itu. Kekacauan utama, sebenarnya masih ada yang seperti itu. Tampaknya benihnya sudah berkecambah. Harimau putih membuka mulutnya dan pada akhirnya berubah menjadi penyesalan yang tak ada habisnya. Dia melihat ke arah ruang rahasia dengan ekspresi rumit. Setelah sekian lama, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Itu benar. Nak, pertemuan kebetulanmu tidaklah kecil. Sekarang dunia sedang kacau, Anda sudah punya tempat untuk bermain. Saat ini, wajah harimau putih penuh dengan kepuasan. Ada juga kebanggaan dan kesombongan, serta antisipasi yang tiada habisnya. Dia menantikan ketinggian pertumbuhan benih ini di masa depan. Ledakan. Adapun Wang Chen, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, saat ini, dia masih tenggelam dalam dunianya sendiri, masih berkultivasi dan memahami. Saat benih didantiannya tumbuh, aura di sekitar Wang Chen menjadi sangat ganas. Di ruang rahasia, angin kencang menyapu. Di sekitar Wang Chen, aura ganas dan mematikan terus-menerus mendatangkan malapetaka. Dengan cahaya kemasan, Wang Chen seperti dewa kematian, diam-diam mengambang di dunia ini. Pada saat ini, dia seperti pedang berharga yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya terbangun dan terhunus setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedang menunggu untuk meledak. Fiuh! Setelah aura ini beredar entah berapa lama, Wang Chen menghela nafas panjang. Kesuksesan. Sesaat kemudian, Wang Chen membuka matanya dengan senyum gembira di wajahnya. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, tatapan Wang Chen seperti senjata ilahi yang dapat menembus segalanya. Aura yang mendominasi dan mematikan yang terkandung dalam tatapannya membuat semua aura dan makhluk hidup di sekitarnya sujud menyembah. Hembusan angin puyuh menyapu kemanapun pandangan Wang Chen lewat. Kresek! Kresek! Saat Wang Chen berdiri, otot dan tulang di tubuhnya tampak meledak. Pada saat ini, Wang Chen telah berhasil memahami aura emas surgawi dan memelihara benih emas surgawi, sehingga memungkinkannya berkecambah. Dalam keadaan ini, warisan macan putih yang diterima Wang Chen juga sepenuhnya terbangun. Energi langit dan bumi melonjak, dan energi emas surgawi yang kejam membaptisnya. Tubuh Wang Chen mengalami sublimasi yang lebih gila lagi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti senjata dewa yang telah terhunus dan auranya tidak terbatas. Jika seseorang yang akrab dengan Wang Chen ada di sini saat ini, dia akan dapat melihat sekilas bahwa tubuh Wang Chen jelas lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Setiap gerakan yang dilakukannya dipandu oleh kekuatan langit dan bumi. Kekuatan tubuh Wang Chen telah meningkat satu tingkat dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia masih belum memasuki alam yang murni. Sekarang, tanpa bantuan harta Dharma apapun, Wang Chen dapat sepenuhnya menekan dan membunuh seorang penggarap tahap awal yang murni. Bahkan jika itu adalah penggarap tahap menengah yang murni, Wang Chen yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Sebelumnya, Wang Chen membutuhkan bantuan kuali langit dan bumi, segel surgawi empat sisi, token seribu hantu, dan tatanan surgawi untuk dapat bersaing dengan penggarap yang murni. Namun sekarang, tubuh fisik saja sudah cukup. Sekarang, saya telah memahami aura emas surgawi dan memupuk benih lima elemen. Benih emas surgawi telah berkecambah. Dan saya telah memahami aura api mengamuk, aura tanah tebal, dan aura air benih. Ketiga benih ini bisa berkecambah kapan saja. Dalam lima elemen, saya hanya kekurangan vitalitas kayu aura. Menarik auranya, mata Wang Chen bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, mata Wang Chen dalam tetapi memiliki temperamen seorang raja. Selain benih emas surgawi, tiga benih lainnya akan diaktifkan sepenuhnya oleh Wang Chen dalam waktu sesingkat mungkin setelah meninggalkan gua tempat tinggal Dewa Sejati. Untuk saat ini, melihat ruang rahasia, mata Wang Chen acuh tak acuh. Sudah waktunya keluar. Saat dia bergumam, mata Wang Chen seperti pisau saat dia menatap ruang rahasia. Dia sudah terlalu lama tinggal di sini. Sudah waktunya untuk keluar. Sekarang, Wang Chen tidak punya waktu lagi untuk mengaktifkan tiga benih lainnya. Dia tidak sabar untuk memasuki babak berikutnya dan bertemu dengan pemimpin empat binatang ilahi, Azure Dragon. 1953 Ada keheningan di ruang rahasia. Pada saat ini, Wang Chen sedang berdiri dengan tenang di depan tembok. Sebelumnya, Wang Chen telah menggunakan semua tekniknya, namun dia tidak mampu menembus dinding yang telah diresapi energi Sky Metal. Namun, ekspresi Wang Chen tenang. Set. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen perlahan menyesuaikan energi di tubuhnya. Di bawah kendali Wang Chen, energi tak terbatas di dantiannya melonjak seketika. Di bagian terdalam dantiannya, benih Sky Metal yang telah tumbuh memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Wuss! Ruang rahasia yang awalnya tenang kini menjadi hirup pikuk. Ledakan. Gelombang udara akhirnya meledak, seolah-olah ruangan itu akan runtuh. Gelombang udara ini sangat ganas dan penuh dengan niat membunuh, seolah-olah akan menghancurkan segala sesuatu di angkasa. Inilah kekuatan Sky Metal. Di bawah rangsangan benih Sky Metal di bagian terdalam dantiannya, Wang Chen telah menghasilkan kekuatan ini secara ekstrim. Antara langit dan bumi, energi Sky Metal yang tak ada habisnya tiba-tiba berkumpul menuju Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa perang, berdiri tegak di ruang ini. Wuss! Di bawah aura menakutkan ini, pemandangan aneh muncul. Di depan Wang Chen, tembok tak terbatas dan kuat mulai mengalir seperti cairan. Merusak. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Akhirnya, saat aura ini mencapai puncaknya, terdengar dengusan dingin. Ledakan. Segera setelah itu, Wang Chen meninju. Pukulan ini seolah menembus segalanya. Bas! Di bawah pukulan ini, ada getaran hebat di udara. Pada saat yang sama, saat Wang Chen meninju, energi yang telah muncul semuanya dimobilisasi. Retak-retak-retak. Serangkaian suara tajam terdengar. Pada saat ini, lengan Wang Chen sedang mengalami transformasi yang aneh. Energi sky metal tanpa batas berkumpul dan diintegrasikan ke dalam Yuan Qi di tubuh Wang Chen. Dalam sekejap mata, energi ini menyebabkan lengan Wang Chen memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lengan Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi lengan logam. Ini bukan lagi tubuh normal yang terdiri dari daging dan darah. Gemuruh. Pukulan itu, yang mengandung kekuatan mengerikan, mendarat di penghalang pada saat berikutnya. Bang! Bang! Dengan pukulan ini, seluruh penghalang bergetar hebat. Kakak-kak! Serangkaian suara tajam lainnya terdengar. Pada saat ini, di bawah tinju kaisar langit Wang Chen yang dipadatkan dengan momentum logam surgawi, penghalang yang sangat kuat ini sebenarnya. Mulai retak. Rekahan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, retakan ini sepertinya terhubung menjadi jaring laba-laba, menutupi seluruh penghalang. Istirahatlah untukku. Melihat retakan terus menyebar, ekspresi Wang Chen menjadi gila, dan dia meraung lagi. Ledakan. Energi terakhir di tubuhnya melonjak, menyatu dengan kekuatan emas surgawi, dan sekali lagi bertabrakan dengan penghalang. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Dunia sepertinya sedang runtuh saat ini. Sinar cahaya keemasan melewati celah itu dan dengan cepat meluas kekejauhan. Setelah itu, sinar kedua, sinar ketiga. Dalam sekejap mata, puluhan ribu sinar cahaya keemasan menyilaukan langit. Gemuruh. Di tengah keributan, kali ini, penghalang emas surgawi akhirnya tidak dapat terus pulih dan melawan. Di tengah kegaduhan, tiba-tiba roboh. Seperti logam ilahi, pecahannya terbang ke segala arah. Seluruh ruangan bergetar saat ini. Kresek, kresek. Saat penghalang emas surgawi hancur, sambaran petir menyambar dari langit, menghantam Wang Chen. Serangan Wang Chen justru menyebabkan dunia berubah. Enyahlah. Namun, bahkan setelah menerobos penghalang emas surgawi, ekspresi Wang Chen tidak berubah saat menghadapi sambaran petir yang menyambar. Dia hanya mendengus dingin dan menggunakan tubuh fisiknya untuk langsung menangkap sambaran petir itu. Kita harus tahu bahwa sekarang dia telah menyatu dengan kekuatan emas surgawi, menyeduh benih emas surgawi, dan bahkan berkecambah, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Belum lagi sekarang, bahkan di masa lalu, ketika dihadapkan dengan petir biasa semacam ini, Wang Chen tidak takut sedikitpun. Retakan. Kali ini, suara sesuatu yang terkoyak terdengar. Dalam sekejap, sambaran petir yang mengarah langsung ke Wang Chen terkoyak-koyak oleh tangan Wang Chen. Serangan Wang Chen ini sangat kuat, seolah-olah menerima bantuan ilahi. Suara mendesing. Saat sambaran petir ini terkoyak, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Dia sekali lagi kembali ke ruang macan putih. Senior. Segera setelah itu, melihat macan putih di depannya, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan dan dengan cepat bergegas ke depan. Setelah dua serangan berturut-turut ini, Wang Chen sudah sepenuhnya merasakan kekuatannya meningkat. Pada saat ini, dia secara alami sangat bersemangat. Haha, sepertinya Anda telah berhasil. Kata macan putih sambil tersenyum sambil menatap Wang Chen, yang berdiri di depannya, dan merasakan aura Wang Chen. Iya, terima kasih atas kesempatannya, senior. Setelah mendengar kata-kata macan putih, Wang Chen buru-buru membungkuk. Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Pasalnya, ia tahu betul bahwa kesuksesannya saat ini tidak lepas dari kesempatan yang dianugerahkan macan putih kepadanya. Saat itu, di area terlarang keluarga Bai, warisan macan putih telah menjadi sebuah peluang. Itu telah menabur benih untuk hari ini. Terutama ruang rahasia sebelumnya. Wang Chen tahu betul bahwa ruang rahasia adalah kesempatan terbesar yang diberikan macan putih kepadanya. Ruang rahasia yang terkondensasi dari energi emas surgawi murni justru karena ruang rahasia ini, yang memungkinkan Wang Chen memahami kekuatan emas surgawi dan menghemat banyak waktu. Kalau tidak, tanpa bantuan ini, bagaimana Wang Chen bisa begitu sukses? Bahkan dengan seed of chaos, Wang Chen tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk berhasil memahami keberadaan energi emas surgawi. Oleh karena itu, macan putih telah berkontribusi banyak terhadap kesuksesan Wang Chen. Bagaimana Wang Chen bisa mengabaikan bantuan seperti itu? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Pergilah, nak. Pergilah ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Jutaan tahun telah berlalu, tapi aku akhirnya pergi. Masa depan adalah milik kalian semua. Sekarang setelah Anda melewati ambang batas, hanya ini yang bisa saya lakukan. Jalanmu masih sangat panjang. Ingat misi Anda dan ingat semua yang ada di pundak Anda. Jika suatu saat Anda bisa melangkah ke level tertinggi, mungkin kita bisa bertemu lagi. Menghadapi rasa terima kasih Wang Chen, macan putih mengungkapkan ekspresi sedih. Dia tidak lagi memiliki kekhawatiran di hatinya. Kemunculan Wang Chen membuat keinginan terakhir macan putih terkabul. Di masa depan, keberadaan Wang Chen membawa jejak keinginan macan putih. Apa yang membuat Anda merasa tidak puas? Bagi macan putih, Wang Chen adalah karyanya yang paling sempurna. Dimanakah batasannya di masa depan? Sayangnya, macan putih tidak bisa melihatnya. Dia berharap suatu hari nanti, Wang Chen memiliki kekuatan untuk bertemu dengannya lagi. Memikirkan hal ini, macan putih menghela nafas dan menatap dunia. Sedikit kengganan muncul di matanya, tapi dia juga tampak rileks dalam sekejap. Kemudian, tubuhnya perlahan menjadi buram. Ledakan. Sama seperti ruang kura-kura hitam dan ruang rosevins, ketika sosok macan putih menjadi buram, ruang ini seketika menjadi bergejolak dan tidak stabil. Melihat pemandangan ini, Wang Chen terdiam. Dia tahu macan putih akan pergi. Sama seperti kura-kura hitam dan rosevins. Mereka telah melakukan hal terakhir mereka. Sekarang, mereka akan menghilang. Setelah menghadapi hal seperti itu satu demi satu, Wang Chen sedikit mati rasa saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya. Hingga suatu saat, ia mempunyai kekuatan untuk membawa macan putih kembali lagi. Senior, hati-hati. Aku pergi dulu. Suatu hari, kamu dan aku akan bertemu lagi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menahan kesedihan di hatinya. Kemudian, dia menatap macan putih dalam-dalam, sambil bergumam. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan Wang Chen berlari keluar dari lorong ini. Saat ini, target Wang Chen adalah tantangan ke-6. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, itu akan menjadi tantangan yang dijaga oleh Azure Dragon. Gemuruh. Langit runtuh, bumi retak, dan ruang angkasa hancur. Saat Wang Chen bergegas keluar dari ruang macan putih, ruang ini juga menjadi kosong. Melihat ke belakang, wajah Wang Chen tampak serius. Terlalu banyak beban yang dipikulnya. Selain keluarga Wang, keluarganya, teman-temannya, dan warisan dewa sejati, ada juga wasiat kura-kura hitam, rose fins, dan macan putih. Aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah sekian lama, melihat kehampaan, Wang Chen bergumam. Saat suaranya turun, dia berjalan ke pintu masuk berikutnya. Tantangan ke-6 dari tata letak sembilan istana. Pada saat ini, di sisi ini, Wang Chen melihat gunung dan sungai yang tak ada habisnya. Gunung-gunung mengjulang tinggi, dan sungai-sungai mengalir deras. Itu adalah pemandangan yang luar biasa menakjubkan. Langit dan bumi sangat indah, dan pemandangan di sini tidak diragukan lagi adalah pemandangan terindah yang pernah dilihat Wang Chen. Itu elegan dan unik. Disinilah Azure Dragon berada. Dari jauh, Wang Chen melihat naga ilahi sepanjang seribu kaki membubung di antara langit dan bumi. Mengaum. Raungan panjang bergema, mencapai langit dan mencapai sembilan dunia bawah. Itu penuh keagungan, menunjukkan kekuatan seorang penguasa. Ketika Wang Chen diam-diam melihat ke arah Azure Dragon, Azure Dragon sepertinya juga melihat Wang Chen. Dengan raungan yang panjang, sosoknya bersinar. Tubuh sepanjang seribu kaki itu benar-benar tiba di depan Wang Chen. Karena begitu dekat dengan Azure Dragon yang legendaris, Wang Chen mau tidak mau merasa sulit bernapas. Itu adalah rasa hormat dari lubuk hatinya. Saat ini, garis keturunan Wang Chen baru mencapai garis darah kekaisaran. Oleh karena itu, menghadapi sikap naga ilahi yang mengesankan, tidak dapat dihindari bahwa hal itu akan sangat terpengaruh. Anda di sini, sepertinya mereka bertiga sudah pergikan. Setelah menatap Wang Chen untuk waktu yang lama, Azure Dragon perlahan membuka mulutnya. Tiga eksistensi yang dia sebutkan secara alami adalah kura-kura hitam, rose fins, dan macan putih. Mendengar kata-kata Azure Dragon, mata Wang Chen meredup, dan dia mengangguk. Senior kura-kura hitam, senior rose fins, dan senior macan putih sudah pergi. Nada bicara Wang Chen serius. Jutaan tahun. Pada akhirnya, mereka tetap pergi. Meskipun dia tahu ini masalahnya, pada saat ini, dengan konfirmasi Wang Chen, Azure Dragon tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan wajah muram. Dengan sangat cepat, dia mengubah topik pembicaraan. Bagus, karena kamu di sini, terimalah ujianku. Manusia yang mewarisi garis keturunan dewa sejati, saat ini dirimu terlalu lemah. Kura-kura hitam, rose fins, dan macan putih, saya tidak tahu mengapa mereka membiarkan Anda lewat. Namun, jika Anda ingin lulus ujian saya, Anda harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Ayo, kalahkan aku. Hanya dengan mengalahkanku kamu bisa melewati tempat ini. 1954 Bertarung Mendengar kata-kata Azure Dragon, ekspresi Wang Chen berubah serius. Bertarung dengan Azure Dragon. Meskipun macan putih adalah salah satu dari empat binatang ilahi yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Namun, dari segi kekuatan keseluruhan, Azure Dragon adalah yang terkuat. Sebelumnya, Wang Chen belum pernah bertarung dengan rose fins atau macan putih. Satu-satunya pertempuran adalah dengan Black Tortoise. Adapun kura-kura hitam, itu adalah eksistensi terlemah di antara empat binatang ilahi. Meski begitu, saat Wang Chen bertarung dengan Black Tortoise, dia masih babak belur dan kelelahan. Sekarang, bertarung dengan Azure Dragon. Meskipun Wang Chen saat ini telah memahami logam, air, api, dan bumi, keempat kekuatan langit dan bumi ini. Namun, dia masih belum bisa menggunakannya dengan terampil. Dia, yang baru saja memahami keempat jenis energi ini, dapatkah dia bertarung dengan Azure Dragon? Fiuh! Namun, jelas bahwa Azure Dragon tidak memberi banyak waktu kepada Wang Chen untuk mempertimbangkannya. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin bertiup. Ledakan. Gelombang udara meledak dan langit berubah warna. Kresek. Langit yang semula cerah dan tak berawan sejauh ribuan mil, tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Kilatan petir berenang di awan gelap. Niat membunuh yang kuat melanda, menyebabkan Wang Chen kesulitan bernapas. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang membelenggu tenggorokan Wang Chen. Bertarung. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Dia membuang semua kekhawatirannya ke pikirannya. Dalam pertempuran ini, tidak ada ruang bagi Wang Chen untuk mundur. Dia harus mendapatkan kemenangan. Jika dia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain itu, Wang Chen mungkin akan binasa di dunia ini. Belum dalam kondisi yang murni, tapi auramu tidak lemah. Namun, ini tidak cukup. Saat aura Wang Chen melonjak, Azure Dragon merasakan aura Wang Chen dan menyipitkan matanya. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Meskipun kekuatannya ditekan hingga tahap akhir keadaan yang murni, Azure Dragon sangat percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melontarkan pesan, angin. Itu hanya satu kata, tapi menyebabkan seluruh dunia gemetar. Hah ya. Angin menderu-deru. Saat Azure Dragon berbicara, angin puyuh yang kuat tiba-tiba berkumpul di langit. Angin puyuh ini tingginya seratus zang dan tebalnya belasan meter. Seolah-olah ia bisa melahap dan memusnahkan segalanya. Pergi. Saat angin puyuh muncul, Azure Dragon mendengus dingin. Ledakan. Ledakan itu meledak, dan angin puyuh ini menyapu Wang Chen dengan momentum yang menakutkan. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar tanpa akhir. Kemanapun angin puyuh ini lewat, bumi akan bersinar, gunung-gunung akan bergetar, dan sungai-sungai akan runtuh. Akhir dunia sepertinya telah tiba pada saat ini. Aura yang sangat kuat. Merasakan aura ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Azure Dragon milik elemen kayu. Itu mewakili kehidupan dan harapan. Energi yang dia kendalikan adalah angin dan guntur. Kedua jenis energi ini juga mewakili harapan. Namun, itu juga melambangkan kehancuran. Melihat angin puyuh mendekat, Wang Chen tidak berani gegabuh. Pertahanan bumi yang tebal. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru berteriak dengan marah. Gemuruh. Ditemani oleh raungan Wang Chen, seluruh bumi berputar pada saat ini. Momentum bumi yang tebal meledak. Di bawah kendali Wang Chen, kekuatan bumi terbawa. Dalam sekejap mata, sebuah gunung besar muncul dari tanah di depan Wang Chen, membentuk pertahanan gunung yang menakutkan. Angin puyuh ini. Wang Chen menggunakan gunung seperti itu untuk memblokirnya. Haha, tanah tebal. Tidak buruk. Namun, itu terlalu lemah. Merusak. Melihat gunung itu mengjulang dari tanah dan menghalangi angin puyuh, Azure Dragon menunjukkan senyuman dingin. Itu hanya seorang pemula. Mungkinkah Wang Chen juga ingin menggunakan gunung seperti itu untuk menghalangi anginnya. Ledakan. Saat suara Azure Dragon turun, angin menyapu menuju gunung dengan kekuatan yang tak tertahankan. Suara gemuruh terus berlanjut. Bumi bergetar hebat. Retak-retak-retak. Gelombang suara yang tajam memenuhi udara. Pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan Wang Chen muncul. Dia melihat bahwa gunung yang menjulang dari tanah, pada saat ini, sebenarnya. Dicabut secara paksa. Sesaat kemudian, di tengah deru angin, gunung itu langsung retak, berubah menjadi abu, dan menyatu dengan angin puyuh. Astaga! Gerakannya dipatahkan, dan kekuatan bumi ditekan. Wajah Wang Chen memucat, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Buk-buk-buk. Tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, Wang Chen mundur ke belakang. Sial, ini. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dengan paksa menahan aliran darah di tubuhnya, wajah Wang Chen menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa pertahanan kuat dari pertahanan tanah tebal bahkan tidak dapat menahan pukulan dari angin kencang ini. Ini membuat hati Wang Chen terasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Keganasan angin kencang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Auman, auman, auman. Namun, yang membuat Wang Chen semakin terkejut adalah angin puyuh yang menakutkan. Setelah serangan itu, angin puyuh ini sebenarnya tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti. Dengan kekuatan yang tak terbatas, gunung itu tercabut dari tanah. Momentum gunung ini tidak berkurang, dan dengan kekuatan menakutkan yang tak terbatas, gunung itu terus menyapu ke arah Wang Chen. Pada saat ini, angin puyuh ini seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar, ingin melahap Wang Chen, serta bagian langit dan bumi ini. Terlebih lagi, seiring dengan kemajuannya, angin puyuh ini terus tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak, jika ini terus berlanjut, saya khawatir angin puyuh ini akan semakin kuat. Jantungnya berdebar kencang, Wang Chen bergumam dengan ekspresi serius. Begitu suaranya turun, dia mengertakan gigi dan berkata, lawan. Dengan suntikan vitaliti wood force, angin kencang ini akan menjadi semakin kuat. Menghindarinya tidak ada gunanya. Sekarang, sepertinya satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah melawan. Kekuatan emas surgawi Dengan mengerutkan kening, Wang Chen buru-buru mengerahkan kekuatan emas surgawi. Di dalam dantiannya, benih emas surgawi bergetar, dan kuncupnya mekar dengan cahaya tak terbatas. Di bawah bimbingan aura ini, energi emas surgawi yang tak ada habisnya antara langit dan bumi berkumpul menuju Wang Chen. Keresek Dalam sekejap, suara retakan terdengar dari dalam tubuh Wang Chen. Otot dan tulangnya menggeliat, dan dagingnya menggeliat. Dalam sekejap mata, tubuh Wang Chen membesar lebih dari dua kali ukuran aslinya. Saat ini, Wang Chen seperti raksasa yang berdiri di tempat. Mengaum Raungan marah terdengar seperti auman harimau putih. Astaga! Dalam sekejap, Wang Chen menerkam menuju angin puyuh. Pada saat ini, tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan telah berubah menjadi lengan tembaga dan besi. Meninggal dunia Saat dia bergegas ke depan angin puyuh, Wang Chen tiba-tiba merobek angin puyuh itu. Suara robekan yang tumpul langsung meledak. Dengan pemasukan energi emas surgawi, seberapa kuat robekan Wang Chen kali ini. Terlebih lagi, dalam lima elemen, logam menahan kayu. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan kekuatan emas surgawi, yang merupakan musuh dari kekuatan kayu kehidupan. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan kehancuran dan pembunuhannya untuk melawan life wood force. Di tengah kekuatan emas surgawi, robekan Wang Chen sangat mendominasi. Kekuatan destruktif yang mengerikan itu dengan paksa menghentikan angin kencang sejenak. Kemudian, di tengah tangan Wang Chen, yang bersinar dengan cahaya dingin, angin puyuh besar terkoyak, seperti yang dia duga. Suara robekan yang tajam terdengar. Istirahatlah untukku. Melihat air mata terbuka, aura Wang Chen bahkan lebih mengesankan saat ini. Di tangannya, ada bekas-bekas facerai yang berkedip-kedip. Pada saat ini, tangan Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi dua gunung berapi, meletus dengan kekuatan tak terbatas dan memancarkan cahaya tak berujung. Tangannya melambangkan kehancuran. Boom! Akhirnya, di bawah serangan Wang Chen, angin puyuh besar itu runtuh dan hancur di tengah ledakan yang keras. Debu tak berujung beterbangan. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, seluruh dunia berada dalam kegelapan total. Tidak buruk, Anda telah mengintegrasikan kekuatan emas surgawi macan putih dengan cukup baik. Sayangnya, ini masih belum cukup. Jika kamu ingin mengalahkanku, tunjukkan lebih banyak kekuatan. Ekspresi Azure Dragon acu-ta'acu saat dia melihat angin puyuh pecah. Seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Angin mendominasi dunia. Segera setelah itu, tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas, Azure Dragon berteriak lagi saat angin puyuh besar itu pecah. Swash! 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 Kali ini, saat suaranya turun, tidak ada lagi angin puyuh yang menakutkan dan tak terbatas. Sebaliknya, angin liar berkumpul di langit dan bumi. Sesaat kemudian, angin liar yang tak terbatas benar-benar terwujud dan menjadi bilah yang tajam. Bilah tajam itu memancarkan cahaya dingin dan memancarkan aura sedingin es saat terbang menuju Wang Chen. Cepat! 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 Kecepatan mereka telah mencapai puncak. Dalam sekejap mata, ribuan bilah angin menyapu Wang Chen. Armor pertempuran bumi yang tebal. Melihat bila angin bertiup ke arahnya, pupil Wang Chen tiba-tiba menyusut. Menghadapi serangan dari segala arah, Wang Chen buru-buru memadatkan armor pertempuran tanah tebal lagi. Gemuruh! Bumi sepertinya mendidih. Kekuatan bumi tebal yang tak terbatas bergulir. Dalam sekejap mata, lapisan baju perang kuning mengembun di tubuh Wang Chen. Armor perang ini terhubung ke bumi, dan energinya tidak ada habisnya. Kuali langit dan bumi! Saat armor pertempuran bumi tebal mengembun, Wang Chen buru-buru mengeluarkan kuali langit dan bumi. Ledakan! Sungai Chaos melonjak. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi berubah menjadi gunung besar, meledak ke depan. Gemuruh! Suara dentuman itu tak henti-hentinya. Semburan suara ledakan meledak, dan kuali langit dan bumi bergetar tertiup angin liar. Gemuruh! Sungai Chaos, pada saat ini, terkoyak oleh bila angin. Di bawah serangan ribuan bila angin, kuali langit dan bumi berhenti. Puff Puff! Gelombang suara yang menusuk datang. Meskipun Wang Chen telah menggunakan seluruh kekuatannya, pada saat ini, masih sulit baginya untuk menahan ribuan bila angin. Armor pertempuran tanah tebal terus-menerus menahan serangan bila angin. Pada saat ini, jika bukan karena pertahanan armor pertempuran tanah tebal, tubuh Wang Chen akan terkoyak oleh bila angin. Bila angin ini sangat kuat. Kekuatan serangan setiap bila angin tidak kalah dengan serangan habis-habisan dari ahli tahap menengah matahari murni. Puff Puff! Setelah periode serangan yang tidak diketahui, armor tempur Wang Chen sepertinya terkoyak. Bila angin itu, setelah robek, dengan cepat membombardir tubuh Wang Chen. Darah berceceran. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Wajah Wang Chen langsung memucat. Dia menderita cedera serius. Meskipun bila angin ini kecil, serangannya lebih ganas dibandingkan angin puyuh sebelumnya. Pada saat ini, menghadapi Azure Dragon yang sangat kuat, Wang Chen tiba-tiba merasakan perasaan tidak berdaya. Inikah kekuatan Azure Dragon? Bagaimana dia bisa mengalahkan keberadaan yang begitu kuat? Jika ini terus berlanjut, yang menunggunya hanyalah jalan buntu. Wang Chen sekali lagi jatuh ke dalam krisis yang tak berkesudahan. 1955. Aku tidak bisa terus seperti ini. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Dengan ambang kekuatan bumi tebal milik Wang Chen saat ini, armor bumi tebal yang dia kental tidak dapat menahan bila angin Azure Dragon. Jika terus seperti ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain mati. Saya hanya bisa bertarung. Melihat bahwa armor tanah tebal sudah compang camping dan kekuatan tanah tebal tidak dapat diisi ulang tepat waktu, Wang Chen mengertakkan gigi dan berpikir dalam hati. Membela sampai mati hanya akan menyebabkan kematian. Karena itu masalahnya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menyerang. Kalian semua, enyahlah. Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru mengaktifkan Raging Flame milik Rosevins. Suara mendesing. Eye of Rosevins memicu Raging Flame Force. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen terbakar dengan amukan api yang tak ada habisnya. Kekuatan emas surgawi. Segera setelah itu, Wang Chen mengaktifkan jiwa macan putih. Mengaum. Secara tidak jelas, seekor harimau ganas mengaum di belakang Wang Chen. Gemuruh. Pada saat ini, Wang Chen tampaknya telah berubah menjadi pisau tajam yang terhunus. Dia meninju dengan kedua tinjunya, terus-menerus memblokir bila angin yang tak ada habisnya. Meski masih menderita luka serius, Wang Chen sudah mengambil keputusan. Astaga! 10 ribu meter dalam satu langkah di bawah Chasing Moon. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyerang di depan Azure Dragon meskipun dia terluka serius. Akhirnya belajar menyerah pada pertahanan. Haha, lagi pula kamu tidak sebodoh itu. Anda ingin bertarung melawan saya dengan kekuatan-kekuatan tanah tebal pemula. Anda hanya mencari kematian. Ingat, sebelum Anda mencapai batas tebal bumi, serangan adalah pertahanan terbaik Anda. Melihat Wang Chen menyerbu, Azure Dragon tidak bingung. Guntur yang kuat. Dia berbalik dan melayang ke langit. Gemuruh. Dengan dentuman yang keras, awan gelap di langit yang telah lama muncul dan bergejolak tiba-tiba meledak. Sambaran petir seukuran pinggang orang dewasa jatuh dari langit. Gemuruh. Petir itu seperti sungai panjang yang mengalir turun, langsung menuju ke atas kepala Wang Chen. Dalam sekejap mata, petir menembus langit dan bumi dan tiba di depan Wang Chen. Apa yang bisa dilakukan petir terhadapku? Jika itu adalah serangan lain, mungkin Wang Chen akan ragu-ragu sejenak. Tapi kilat, inilah keberadaan yang paling tidak ditakuti oleh Wang Chen. Ledakan. Menghadapi sambaran petir yang menakutkan ini, dia tidak berhenti dan langsung meninju dengan tinju kaisar langit. Betapa menakutkannya tinju pencarian surgawi ini, yang diresapi dengan kekuatan emas surgawi. Satu serangan itu sepertinya membekukan ruang. Lapisan gelombang udara meledak bersamaan dengan tinju Wang Chen. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak. Dalam sekejap mata, pukulan Wang Chen dengan kejam menghantam sambaran petir. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Baut petir besar terdistorsi oleh serangan Wang Chen. Asteris produk, asteris. Di tengah gelombang udara yang kuat, bahkan ada beberapa sambaran petir yang diledakkan. Seluruh sambaran petir mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kresek. Namun, jelas sekali bahwa petir besar ini tidak mau diledakkan begitu saja. Pada saat ini, ia juga mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Gelombang energi ini langsung melonjak ke tubuh Wang Chen, mencoba menghancurkan tubuh Wang Chen sepenuhnya. Wow, 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 wow. Namun, saat gelombang energi ini mengalir ke tubuh Wang Chen, bayi reinkarnasi di dantian Wang Chen tiba-tiba terbangun. Pada saat ini, dua tanda petir muncul di dahi bayi reinkarnasi. Wow. Sesaat kemudian, bayi reinkarnasi membuka mulutnya seperti ular panjang yang menelan ikan paus. Itu langsung menelan energi tak berujung yang melonjak ke tubuh Wang Chen. Itu bahkan tidak memberikan energi ini kesempatan untuk menimbulkan kekacauan. Merusak. Dengan bantuan bayi reinkarnasi, kekhawatiran terakhir Wang Chen hilang. Ada pun tubuh fisiknya. Sekarang jiwa macan putih telah diaktifkan, bagaimana tubuh fisik Wang Chen bisa dihancurkan dengan mudah oleh sambaran petir ini. Dengan raungan marah, aura Wang Chen dilepaskan sepenuhnya. Swash, swash, swash. Hanya dengan satu pukulan, suara sesuatu yang robek naik dan turun. Sambaran petir besar ini benar-benar terkoyak oleh Wang Chen dalam sekejap. Setelah melewati sambaran petir ini, Wang Chen bergegas ke depan Azure Dragon dalam sekejap mata. Hem. Murid Azure Dragon menyusut ketika dia melihat Wang Chen bergegas keluar dari sambaran petir. Dia bahkan mengeluarkan suara kejutan. Jejak keheranan muncul di matanya. Terbukti, bahkan Azure Dragon tidak menyangka Wang Chen begitu menentang alam. Kekuatan petir adalah serangan paling merusak di dunia, namun tidak berpengaruh sama sekali pada Wang Chen. Ledakan. Saat Azure Dragon masih sok, Wang Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaratkan pukulan ke tubuh Azure Dragon. Pukulan ini dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen mengerahkan energi di tubuhnya secara ekstrim. Wang Chen juga mengedarkan kekuatan emas surgawi di dunia secara ekstrim. Retak-retak-retak. Sepertinya ada suara sesuatu yang pecah saat pukulan ini mendarat. Suara mendesing. Samar-samar, di dalam gelombang udara tak berujung dan cahaya keemasan yang meletus, Wang Chen tampak melihat noda darah segar keluar. Azure Dragon mendengus pelan. Ledakan. Di tengah ledakan, tubuh Azure Dragon, yang panjangnya ribuan kaki, dikirim terbang oleh Wang Chen. Jelas sekali, Azure Dragon telah meremehkan Wang Chen. Kali ini, dia sangat ceroboh. Saat ini, dia terluka parah oleh Wang Chen. Kita harus tahu bahwa, mengingat kekuatan Azure Dragon, jika dia berusaha sekuat tenaga melawan Wang Chen, Wang Chen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Bagaimana dia bisa terluka parah? Pada saat ini, Azure Dragon tidak menyangka Wang Chen tidak takut dengan petir paling ganas di dunia pada saat guntur dan kilat turun. Disinilah Azure Dragon salah perhitungan. Kesalahan perhitungan ini mengakibatkan serangan Wang Chen berhasil. Sebuah skala retak antara langit dan bumi. Wang Chen tidak hanya melukai Azure Dragon dengan pukulan ini, tapi dia juga menghancurkan skala Azure Dragon. Lagi, setelah berhasil dalam satu serangan, Wang Chen tertegun sejenak. Lalu, dia sangat gembira. Kekuatan pukulan ini berada di luar imajinasinya. Kekuatan emas surgawi memang tidak dapat dihentikan. Terlebih lagi, energi ini adalah kutukan bagi Azure Dragon, itulah sebabnya energi ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa memberi Azure Dragon kesempatan untuk mengatur napas setelah berhasil dalam satu serangan? Astaga! Sosoknya berkedip terus-menerus. Saat Azure Dragon dikirim terbang, Wang Chen mengejarnya. Dengan teknik tubuh mengejar bulan, Wang Chen muncul di depan Azure Dragon dalam sekejap mata. Lagi, ledakan. Saat suaranya jatuh, Wang Chen meninju lagi. Pemogokan ini kembali berhasil. Tubuh Azure Dragon sekali lagi terlempar ke udara. Melanjutkan. Pada saat ini, aura pembunuh Wang Chen meledak saat dia mengejar Azure Dragon seperti orang gila. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan terdengar. Dalam kehampaan, dua sosok berkedip terus-menerus. Tubuh Azure Dragon dikirim terbang lagi dan lagi. Dan sosok Wang Chen seperti bayangan, mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, sisik di tubuh Azure Dragon retak. Mengerikan sekali. Saat ini, pemandangan tak terduga muncul. Jika ada orang luar di sini, mereka akan tercengang. Kita harus tahu bahwa lawan Wang Chen adalah Azure Dragon. Tapi sekarang, Wang Chen yang menekan Azure Dragon. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sungguh menantang surga. Adegan ini cukup mengejutkan siapapun di dunia. Bahkan jika kekuatan Azure Dragon terbatas pada tahap akhir matahari murni. Ini sudah cukup menakutkan. Setelah benih emas surgawi berkecambah, tunas tersebut menunjukkan energi yang tak ada habisnya. Itu berkomunikasi dengan langit dan bumi dan terus memberikan energi kepada Wang Chen. Baru pada saat inilah Wang Chen benar-benar dapat merasakan efek kuat dari tunas ini. Justru karena tunas inilah serangan Wang Chen mampu terus-menerus mengintegrasikan energi emas surgawi ke dalamnya. Gemuruh. Petir menyambar terus-menerus dari langit. Azure Dragon telah mencoba menghentikan serangan Wang Chen. Namun, mengapa Wang Chen takut dengan petir? Oleh karena itu, penghalang Azure Dragon tidak ada gunanya. Mati. Setelah menyerang Azure Dragon berkali-kali, mata Wang Chen memerah saat dia melihat Azure Dragon yang berlumuran darah. Pada saat ini, kilatan mematikan muncul di matanya. Dia tahu betul bahwa dia harus mengalahkan Azure Dragon dalam sekali jalan. Jika tidak, setelah Azure Dragon kembali sadar, kemungkinan besar situasinya akan terbalik. Ledakan. Pukulan lain dilempar. Kali ini, Wang Chen menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Oh tidak. Namun, setelah pukulan yang begitu ganas, pupil mata Wang Chen tiba-tiba mengerut dan jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Dia hampir berteriak karena terkejut. Ini karena saat Wang Chen melemparkan pukulan ini, Azure Dragon, yang berada di depannya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Wang Chen bahkan tidak menyadarinya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit terhuyung ketika dia mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Kamu, apakah hanya ini yang kamu punya? Saat Wang Chen merasakan ada sesuatu yang tidak beres, suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Wang Chen. Anda berbalik kaget, jantung Wang Chen hampir melompat keluar dari dadanya. Ini karena orang yang muncul di belakangnya dan berbicara tidak lain adalah Azure Dragon. Ini adalah Azure Dragon, yang menghilang di depan Wang Chen. Dia tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi dia muncul di belakang Wang Chen. Saat ini, dia telah berubah menjadi pria parubaya dan sedikit terengah-engah. Dia memandang Wang Chen dengan dingin. Dan, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Ini karena saat serangan Wang Chen meleset, Azure Dragon, yang muncul di belakang Wang Chen, bisa saja membunuh Wang Chen jika dia mau. Namun, dia akhirnya melepaskan kesempatan itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Azure Dragon melakukan ini, itu sudah cukup membuat Wang Chen berkeringat dingin. Bajingan Menstabilkan tubuhnya dengan paksa, Wang Chen, yang menjadi pucat karena ketakutan, buru-buru memutar pinggangnya. Bang! Bang! Dia menendang dengan kaki kanannya. Wus! Namun, di tengah angin menderu, tubuh Wang Chen terhuyung dan tendangannya kembali gagal. Ini karena Azure Dragon yang berada di depannya telah menghilang lagi. Terlalu lambat. Saat Wang Chen menenangkan diri, siluet Azure Dragon muncul di sampingnya lagi. Boom-boom-boom! Kali ini, Wang Chen menyerang seperti orang gila. Namun, saat ini, setiap serangan Wang Chen hanya menghasilkan ledakan tumpul di udara. Dia tidak bisa lagi menyentuh naga ilahi sama sekali. Azure Dragon, yang telah berubah menjadi pria parubaya, seperti hantu, terus-menerus memikat Wang Chen untuk menyerang. Pada saat yang sama, dia mengelak dengan aneh dan kemudian diam-diam muncul di samping Wang Chen. Ini hampir membuat Wang Chen gila. Jantungnya serasa membeku dan udara serasa membeku. Saat ini, Wang Chen merasa sulit bernapas. Dia seperti orang gila, mengaum dan menyerang. Kemudian, dia berulang kali melemparkan dirinya ke dalam situasi putus asa. Pada saat ini, dihadapkan pada kegagalan demi kegagalan, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. 1956. Hah, hah, hah. Dia terengah-engah. Dalam serangan berturut-turut, Wang Chen bahkan tidak bisa menyentuh Azure Dragon. Hal ini membuat hati Wang Chen bergetar. Perasaan tidak berdaya itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar. Di masa lalu, Wang Chen sangat percaya diri dengan kecepatannya. Meskipun dia belum memasuki negara bagian yang murni. Namun, kecepatan Wang Chen harus lebih cepat daripada ahli pura yang biasa. Kecepatan telah menjadi jurus mematikan Wang Chen sejak ia melangkah ke jalur seni bela diri. Sekarang, bahkan seorang prajurit tahap menengah yang murni tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menandingi Wang Chen dalam hal kecepatan. Tapi sekarang, kecepatan Wang Chen ditekan. Dan itu merupakan penindasan total. Bisa dibayangkan dampaknya terhadap Wang Chen. Sepertinya ini satu-satunya cara. Ketika Wang Chen berhenti menyerang dan terengah-engah, sosok Azure Dragon muncul di depan Wang Chen lagi. Dengan cibiran di sudut mulutnya, dia menatap dingin ke arah Wang Chen. Lalu, ekspresinya membeku. Karena hanya ini yang bisa kamu lakukan, giliranku. Aura Azure Dragon melonjak. Tidak baik. Melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Perasaan bahaya yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Wang Chen. Mundur. Lalu, dalam sekejap, Wang Chen buru-buru mundur ke belakang. Mencoba pergi sekarang, sudah terlambat. Namun, yang membuat Wang Chen ngeri, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk bergegas kembali, semuanya masih terlambat. Pada saat Wang Chen mundur, sosok Azure Dragon menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, suaranya terdengar dari belakang Wang Chen. Bang. Kemudian, terdengar bunyi gedebuk. Tiba-tiba, Wang Chen merasa seperti ditabrak gunung besar. Off. Dia memuntahkan seteguk darah. Ledakan. Di tengah ledakan, tubuh Wang Chen terlempar. Retak-retak. Serangkaian suara retakan terdengar dari dadanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Wang Chen menjerit kesakitan. Dia tahu tulang dadanya patah. Saat ini, jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan lebih tercengang. Karena dada Wang Chen telah benar-benar ambruk saat ini. Bagi orang biasa, ini jelas merupakan cedera yang fatal. Bang. Dengan serangan ini, Wang Chen terlempar sejauh ribuan meter sebelum menabrak gunung di kejauhan. Batuk, batuk, batuk. Jatuh ke tanah, Wang Chen tidak bisa menahan batuknya yang keras. Setiap kali dia batuk, sebagian organ dalamnya akan keluar. Hanya dengan satu serangan, Wang Chen benar-benar menderita kerusakan yang sangat parah. Untungnya, Wang Chen sudah menyatu dengan jiwa macan putih. Meskipun ini hanyalah tahap awal dari fusi, dengan kekuatan emas surgawi yang melindungi tubuhnya, kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Jika tidak, situasi Wang Chen saat ini akan menjadi lebih buruk. Ledakan. Namun, sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, serangkaian ledakan terdengar. Wang Chen, yang baru saja berdiri, bahkan tidak sempat mengatur nafas sebelum dikirim terbang lagi. Boom-boom-boom. Setelah itu, serangkaian ledakan terdengar terus-menerus. Dalam kehampaan, dua sosok berkedip dengan cepat. Seberapa mirip adegan ini dengan adegan sebelumnya. Namun, saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Sebelumnya, Wang Chen telah menyerang Azurade Dragon dengan ganas. Kini, giliran Azurade Dragon yang menyerang Wang Chen dengan ganas. Saat ini, Wang Chen telah menjadi karung pasir di tangan Azurade Dragon. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Azurade Dragon sebelumnya, dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Ledakan terdengar satu demi satu, dan darah segar terus berceceran. Retak-retak-retak. Pada saat ini, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar terus-menerus. Setiap serangan dari Azurade Dragon sangat cepat. Dengan setiap serangan, tulang-tulang di tubuh Wang Chen patah satu per satu. Meskipun Wang Chen mencoba yang terbaik untuk melawan dan menghindar selama proses tersebut, dia tidak bisa. Sayangnya, kecepatan Azurade Dragon terlalu cepat. Wang Chen cepat, tapi Azurade Dragon bahkan lebih cepat. Ledakan. Serangkaian ledakan lainnya terdengar, dan tubuh Wang Chen terlempar ribuan meter lagi. Namun, kali ini, Azurade Dragon tidak terus mengejarnya. Bang! Suara tabrakan terdengar, dan seluruh tubuh Wang Chen tertanam dalam di gunung. Hahaha! Terengah-engah karena kesulitan, Wang Chen merasakan dunia berputar. Dunianya sudah kabur, dan kesadarannya sepertinya menghilang. Aura kematian menyebar, dan gerbang neraka terbuka di hadapannya. Kali ini, Wang Chen hampir mati. Tidak! Berdiri dengan susah payah, Wang Chen meraum marah, tidak mau menyerah. Gulir Dewa Bintang. Bahkan saat ini, Wang Chen masih belum menyerah. Dia bekerja keras untuk mengedarkan bintang-bintang untuk meredam tubuhnya, dan bekerja keras untuk mengedarkan Star God Scroll, dan dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Itu, orang jahat. Ini, sedikit darah ini untukmu. Tanpa disadari, di pegunungan yang gelap gulita, sosok Raja Pengobatan muncul. Tentu saja, Raja Yao Wang telah melihat apa yang dialami Wang Chen sebelumnya. Meskipun begitu, dia sangat membenci Wang Chen. Ini karena Wang Chen selalu memaksanya menjadi blood baby. Namun, pada saat ini, Raja Pengobatan ragu-ragu, tetapi masih mengambil inisiatif untuk mempersembahkan darahnya. Melihat adegan ini, bahkan Wang Chen pun terkejut. Bukankah orang ini ingin aku mati? Jika saya mati, itu akan gratis. Tapi sekarang... Huff! Aku, aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya tidak suka pria itu. Keluar dan pukul dia. Pukul dia, juga. Jangan biarkan aku menjadi blood baby di masa depan. Merasakan tatapan rumit di mata Wang Chen, Raja Pengobatan dengan cepat mendengus. Mendengarkan kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Tanpa berpikir panjang, dia segera menuangkan semangkup darah ke dalam mulutnya. Saat darah Raja Pengobatan masuk ke mulutnya, gelombang panas tiba-tiba menyebar di perut Wang Chen. Kemana pun panas ini berlalu, kekuatan hidup Wang Chen dengan cepat pulih kembali. Saat ini, luka di tubuhnya mulai pulih. Darah Raja Pengobatan, tempering tubuh Dewa Bintang, gulungan Dewa Bintang, dan roh macan putih yang sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan pemulihan cedera Wang Chen sungguh mengejutkan. Ledakan. Raungan keras terdengar. Gunung besar itu runtuh. Di langit yang penuh debu, tubuh Wang Chen seperti aliran cahaya, melonjak ke langit. Hem. Berdiri ratusan meter dari gunung, melihat pemandangan ini, pupil Azure Dragon menyusut. Sebelumnya, ketika dia memukul Wang Chen ke tengah pegunungan, Azure Dragon tidak mengejarnya. Dia hanya memperhatikan dengan tenang. Melihat Wang Chen benar-benar berlari keluar lagi, dan auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, Azure Dragon mau tidak mau mengungkapkan sedikitpun ekspresi terkejut. Sepertinya kekuatanmu tidak seberapa, tapi kekuatan hidupmu sangat kuat. Setelah beberapa saat keheranan, sudut mulut Azure Dragon melengkung menjadi senyuman dingin. Kecepatan pemulihan Wang Chen lebih cepat dari yang dia bayangkan. Kalau begitu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan mata menyipit, sosok Azure Dragon bangkit dari tanah. bergegas menuju aliran cahaya. Astaga! Dalam sekejap, sosok Azure Dragon telah mengejar aliran cahaya. Tidak baik. Melihat Azure Dragon menyerang lagi, hati Wang Chen dipenuhi ketakutan. Ini satu-satunya jalan. Jejak kekejaman melintas di matanya, Wang Chen mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Jelas sekali, kecepatan Azure Dragon terlalu cepat. Kecepatannya sudah melebihi kecepatan yang bisa ditangkap oleh mata telanjang Wang Chen. Karena itu masalahnya, yang bisa diandalkan oleh Wang Chen adalah semangatnya. Dia ingin menggunakan rohnya yang kuat untuk menangkap jejak Azure Dragon. Langkah ini, Wang Chen telah menggunakannya sebelumnya. Saat itu, dia juga pernah menghadapi situasi seperti itu. Kecuali, kali ini, itu bahkan lebih berbahaya. Bahkan Wang Chen tidak memiliki kepercayaan diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen hanya menutup matanya dan melepaskan semangatnya yang sangat kuat. Ledakan. Setelah gelombang ledakan udara, roh Wang Chen menutupi hamparan langit dan bumi ini. Hem, sepertinya kamu akhirnya bangun. Tapi, apakah menurutmu kamu bisa mendeteksi lokasiku hanya dengan mengandalkan rohmu? Anda terlalu meremehkan saya. Merasakan tindakan Wang Chen, Azure Dragon kembali menunjukkan senyuman menghina. Bahkan jika Wang Chen sadar saat ini, lalu kenapa? Mungkin langkah ini bermanfaat bagi orang lain. Tapi, baginya, itu tidak ada gunanya. Angin, tanpa bayangan dan tanpa bentuk. Bahkan jika roh Wang Chen sangat kuat, bagaimana dia bisa menangkap auranya? Apalagi sekarang, Wang Chen hanyalah orang yang belum memasuki negara bagian yang murni. Meski semangatnya sangat kuat, tapi itu jelas tidak kuat sampai mampu menangkap jejak Azure Dragon. Ledakan. Suara benturan yang tumpul terdengar. Of. Noda darah lainnya disemprotkan. Wajah Wang Chen menjadi pucat sekali lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dikirim terbang, ekspresi Wang Chen sangat jelek saat ini. Bahkan dengan semangatnya yang kuat, dia sebenarnya tidak merasakannya sama sekali. He he, nak, trik apalagi yang kamu punya. Tunjukkan semua yang kamu inginkan. Bibir Azure Dragon meringkuk samar saat dia melihat Wang Chen mendarat di tanah. Sekarang dia telah menggunakan trik terakhirnya, trik apalagi yang dimiliki Wang Chen. Azure Dragon terlalu percaya diri dengan kecepatannya. Keturunan bela diri suci memang sangat kuat. Tapi Wang Chen di depannya terlalu lemah. Jika hanya ini yang kamu miliki, kamu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan dewa sejati. Daripada membiarkanmu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri, lebih baik aku membunuhmu sekarang. Azure Dragon menyipitkan matanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Kali ini, dia benar-benar berniat membunuh. Bajingan. Mendengar kata-kata Azure Dragon, hati Wang Chen terbakar amarah. Di mata Azure Dragon, dia sebenarnya seperti semut. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia keluar. Wang Chen tidak bisa menerima hasil ini. Penindasan garis darah. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi. Aku akan bertarung. Kali ini, Wang Chen benar-benar berusaha sekuat tenaga. Saat dia mengertakkan giginya, dia bahkan mengeluarkan seteguk esensi darah dan mengintegrasikannya ke dalam aura garis keturunan. Penindasan garis darah. Sebelumnya, Wang Chen telah menggunakan metode ini untuk menekan kura-kura hitam dan akhirnya berhasil menembus pertahanan kura-kura hitam. Saat menghadapi Azure Dragon, bagaimana mungkin Wang Chen tidak memikirkan metode ini? Namun, sosok Azure Dragon tidak menentu. Ketika dia berada di puncaknya, mustahil bagi Wang Chen menggunakan metode ini untuk menekan Azure Dragon. Ingin menekan Azure Dragon jelas tidak sesederhana menekan kura-kura hitam. Setelah itu, Wang Chen semakin tidak mampu menangkap jejak Azure Dragon. Bagaimana dia bisa berbicara tentang penindasan? Namun, Wang Chen tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Ledakan. Melihat Azure Dragon menyerangnya dengan kecepatan tinggi, Wang Chen melepaskan blue-tlin auranya yang sangat kuat. Aura garis darah ini terintegrasi dengan aura emas surgawi. Garis darah bela diri ilahi dilahirkan untuk membunuh. Blue-tlin aura ini menjadi semakin berani saat bertarung dan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, di bawah tekanan besar yang dilepaskan oleh Azure Dragon, aura garis darah yang telah lama ditekan oleh Wang Chen akhirnya dilepaskan ketika Azure Dragon lengah. Selain itu, aura ini terintegrasi dengan esensi darah Wang Chen, membuatnya semakin kuat. Mengaum. Raungan harimau yang ganas pun terdengar. Aura pembunuhan garis darah telah terintegrasi dengan aura pembunuhan emas surgawi. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan Wang Chen telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura ini dilepaskan seperti seekor harimau ganas yang bergegas keluar dari kandangnya, menerkam ke arah Azure Dragon. 1957 Ledakan Aura yang telah lama tertahan meletus seperti banjir besar. Setelah menyatu dengan esensi darah dan aura emas surgawi, aura tersebut tampaknya telah terwujud. Dalam sekejap, sosok Azure Dragon tiba-tiba berhenti di bawah tekanan aura. Penindasan garis darah. Nak, kamu akhirnya menggunakan jurus ini. Tidak buruk, sepertinya kamu sudah menekannya begitu lama hanya untuk saat ini. Azure Dragon menyipitkan matanya dan mendengus dingin ke arah Wang Chen, yang terengah-engah di kejauhan dengan darah mengucur dari mulutnya, seolah tubuhnya telah dibelenggu. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan dengan cepat menunjukkan senyuman dingin. Namun, apakah menurutmu kamu bisa memenjarakanku dengan auramu saat ini? Langkah ini tidak cukup bagiku. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah aura Azure Dragon dengan cepat meningkat di bawah tekanan garis keturunan ini. Gemuruh. Gelombang udara meledak di udara. Azure Dragon mencoba menerobos penindasan garis darah bela diri ilahi dengan auranya yang sangat mendominasi. Gelombang energi ini sangat kuat. Lambat laun, aura tersebut berubah menjadi naga energi panjang yang menggerakkan langit dan bumi. Jika Wang Chen memiliki aura garis keturunan biasa, aura itu akan langsung hancur. Tapi sekarang, setelah menyatu dengan esensi darah, aura Wang Chen telah meningkat ke tingkat yang baru, apalagi aura emas surgawi. Kita harus tahu bahwa aura emas surgawi dapat menahan aura-aura kayu Azure Dragon. Dalam keadaan seperti itu, penindasan garis keturunan Wang Chen mencegahnya untuk diledakkan. Auman 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 Auman. Auman Auman Auman. Namun, saat ini, langit dan bumi sudah terdistorsi. Dua gelombang energi terbakar antara langit dan bumi. Aura Wang Chen berubah menjadi harimau ganas, sedangkan aura Azure Dragon berubah menjadi naga panjang. Antara langit dan bumi, naga dan harimau bertarung. Of. Di bawah pengaruh aura seperti itu, Wang Chen memuntahkan setegup darah. He he, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Meskipun Azure Dragon tidak bisa langsung membunuh Wang Chen karena pertarungan sengit antara dia dan Wang Chen, dia masih terlihat sangat tenang. Dia penuh percaya diri. Saat ini, Wang Chen sudah hampir kelelahan. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Garis keturunan bela diri ilahi tak tertandingi. Namun, Wang Chen terlalu lemah. Berapa lama dia bisa menekan Azure Dragon? Hanya masalah waktu sebelum penindasan terhadap garis darah bela diri ilahi dipatahkan. Menghadapi situasi seperti itu, Azure Dragon secara alami penuh percaya diri. Tidak hanya itu. Namun, setelah mendengar cibiran Azure Dragon, bibir Wang Chen menyeringai. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Segel emas surgawi. Dengan raungan marah, Wang Chen mengaktifkan energi logam surgawi seperti orang gila. Dia menelan dua pil guiyuan dan meminum setegup darah raja pengobatan lagi. Energi dunia saku dan tian meletus pada saat ini. Hah iya. Energi tanpa batas tersapu. Hua Hua Hua. Di bagian terdalam dantiannya, anak pohon emas surgawi yang berkelap-kelip dengan cahaya kemasan mulai bergetar. Pohon muda ini dengan panik membantu Wang Chen menyerap energi logam surgawi. Ini adalah tujuan utama Wang Chen. Wang Chen secara alami tahu bahwa mustahil baginya untuk sepenuhnya menekan Azure Dragon dengan garis keturunannya. Wang Chen tentu saja tidak menaruh semua harapannya pada hal ini. Dia masih punya rencana cadangan. Tepat ketika dia putus asa, Wang Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Itulah semua yang dialami Wang Chen di ruang macan putih. Ruang rahasia yang tersembunyi itu, ruang yang tersembunyi itu. Itu adalah ruang emas surgawi. Di ruang itu, selain energi-energi logam surgawi, tidak ada energi lain yang bisa ada di dalam lima elemen. Ini adalah rencana cadangan Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, mereka secara alami dapat mengaktifkan dan menyerap energi asal di ruang itu. Bagaimanapun, energi logam surgawi juga merupakan bagian dari energi asal. Itu juga asal energi. Namun, Azure Dragon tidak bisa. Meskipun Azure Dragon sangat kuat. Namun, metodenya sepenuhnya bergantung pada energi vitalitas kayu. Energi yang dia gunakan bukanlah energi asal biasa, melainkan energi kayu vitalitas murni. Meskipun energi kayu vitalitas ini membuat Azure Dragon menjadi sangat kuat, ia juga meninggalkan bahaya tersembunyi. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah menangkap bahaya tersembunyi ini dan sepenuhnya mengalahkan Azure Dragon. Retak-retak-retak. Saat Wang Chen mengaktifkan energinya, anak pohon emas surgawi di dunia kecil mulai menyerap energi. Lambat laun, serangkaian suara tajam terdengar. Di tengah suara retakan, Wang Chen samar-samar melihat lapisan tipis dinding emas mulai muncul. Anda. Pada saat yang sama, jejak keterkejutan dan kegelisahan akhirnya melintas di mata King Long ketika dia menyadari pemandangan ini. Segel. Wang Chen sangat gembira saat melihat lapisan penghalang ini muncul. Meskipun penghalang ini sangat, sangat tipis. Namun, itu sudah cukup. Dia tidak bisa menyingkat penghalang emas surgawi semudah macan putih. Dia tidak bisa mencapai intensitas seperti itu. Namun, apa yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah memadatkan lapisan tipis penghalang sementara garis keturunannya ditekan. Yang perlu dia lakukan hanyalah memutus pasokan energi Azure Dragon. Suara mendesing. Angin kencang melanda dan energi emas surgawi menjadi semakin padat. Secara bertahap, lapisan penghalang terus meluas dan menutupi seluruh ruang. Akhirnya, itu akan menutup seluruh ruangan. Bajingan. Azure Dragon akhirnya panik saat melihat pemandangan ini. Melihat penghalang itu akan menyegel dia dan Wang Chen di ruang yang sama. Azure Dragon tahu apa yang akan dilakukan Wang Chen. Aku tidak menyangka kamu punya tipuan seperti itu. Azure Dragon meraung marah saat dia menatap Wang Chen dengan penuh kebencian. Istirahatlah untukku. Kemudian, dia menggunakan waktu terakhirnya untuk berjuang mati-matian. Dia ingin mematahkan penindasan garis keturunan Wang Chen. Ledakan. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk menembus penghalang emas surgawi. Ledakan keras bergema. Penghalang emas surgawi bergetar hebat. Retak-retak. Samar-samar, retakan mulai terlihat. Sepertinya penghalang yang baru saja terbentuk akan segera hancur. Namun, berkat pengisian energi yang tiada habisnya, penghalang itu akhirnya dipertahankan. Ini semua berkat penindasan garis keturunan Wang Chen. Karena itu, kekuatan Azure Dragon ditekan. Gerakannya dibatasi. Kalau tidak, mengingat kekuatan Azure Dragon, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan penghalang emas surgawi. Menutup. Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin ketika dia melihat penghalang emas surgawi akhirnya mampu menahan serangan itu. Matanya bersinar dengan cahaya yang gila dan berapi-api. Penghalang emas surgawi. Pada saat ini, Wang Chen tampaknya memahami lapisan lain dari niat macan putih. Mungkin sudah tahu bagaimana Azure Dragon akan menghadapinya. Ia juga mengetahui bahwa ia bukan tandingan Azure Dragon, jadi ia muncul dengan metode seperti penghalang emas surgawi. Ini semakin menggerakkan Wang Chen. Ledakan. Seluruh tanah berguncang. Akhirnya, pada saat ini, penghalang emas surgawi disegel. Ruang tertutup muncul di dunia Wang Chen dan Azure Dragon. Saat seluruh ruang disegel, Azure Dragon, yang telah berjuang mati-matian, tiba-tiba tampak tidak berdaya. Pada saat ini, hubungannya dengan Life Wood Force benar-benar terputus. Apa yang bisa dilakukan Azure Dragon sekarang setelah dia kehilangan pasokan energinya? Jika tubuh aslinya ada di sini, mungkin tubuhnya masih dipenuhi energi yang kuat. Namun, ini hanyalah secercah semangatnya. Oleh karena itu, Azure Dragon tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya terjatuh ke tanah karena kelelahan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Meskipun itu sangat berbahaya, namun situasi masih dalam kendalinya. Wang Chen menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, senyuman muncul di wajahnya. Kamu kalah. Wang Chen berkata perlahan sambil menatap Azure Dragon. Pertempuran ini sangat berbahaya. Wang Chen hanya menang karena keberuntungan. Namun, dia berhasil bertahan. Aku tidak menyangka kamu berhasil karena kecerobohanku. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ke arah Wang Chen, yang sedang duduk di tanah, Azure Dragon terengah-engah dengan ekspresi yang rumit. Penindasan garis keturunan. Dia tidak takut. Jika Wang Chen menggunakan penindasan garis keturunan pada awalnya, dia bisa mematahkannya secara langsung. Saat itu, Wang Chen pasti sudah mati. Namun, siapa sangka Wang Chen terus mengumpulkan momentum. Pada akhirnya, dia berhasil mencapai persiapan yang baik. Selain itu, dia telah menggunakan esensi darah sebagai panduan dan emas surgawi untuk diintegrasikan. Akhirnya, dia telah menyegel penghalang emas surgawi. Kesabaran ini, metode ini. Hal ini membuat Azure Dragon terdiam. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena ceroboh pada akhirnya. Karena dia telah memukul Wang Chen dengan sangat buruk. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, Azure Dragon menjadi santai. Dia ingin membunuh Wang Chen dengan langkah terakhir. Namun, karena dia santai ketika hendak membunuh, Wang Chen memanfaatkan kesempatan itu. Kamu menang. Memikirkan semua ini, Azure Dragon memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan tersenyum pahit. Sekarang, di ruang emas surgawi, dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Kekuatan kehidupan menciptakan kekuatan Azure Dragon yang tak tertandingi. Namun, itu juga karena kekuatan kehidupan sehingga segala sesuatu tentang Azure Dragon disegel pada saat ini. Lapisan penghalang emas surgawi ini sangat tipis. Itu sangat tipis hingga kekuatan dewa biasa bisa menghancurkannya dengan pukulan penuh. Namun, penghalang seperti itu telah menjadi puncak yang tidak dapat diatasi di depan Azure Dragon. Tanpa energi, dia seperti manusia fana, hanya sisa jiwa. Bagaimana dia bisa menembus rintangan ini? Dunia luar sangat besar, tapi bukan lagi miliknya. Dalam keadaan seperti itu, naga Azure yang mulia mengakui kekalahan pada saat ini dan akhirnya menundukkan kepala bangsawannya. Mendengar kata-kata Azure Dragon, Wang Chen tiba-tiba tergeletak di tanah. Dia terengah-engah saat darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya. Namun, matanya dipenuhi rasa bangga dan bangga. Kemenangan. Kali ini, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meraih kemenangan. Meskipun itu hanya kemenangan atas jiwa yang tersisa, itu sudah cukup membuat Wang Chen bangga. Jangan merayakannya terlalu dini. Ini baru permulaan. Jika aku tidak menahan diri sekarang, kamu pasti sudah mati. Tidak ada yang akan menahan diri di pos pemeriksaan berikutnya. Anda sendirian. Melihat penampilan bahagia Wang Chen dari jauh, Azure Dragon mengerutkan bibirnya dan mendengus. Terima kasih telah menahan diri, senior. Mendengar kata-kata Azure Dragon, Wang Chen buru-buru berkata. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dikatakan Azure Dragon? Jika bukan karena Azure Dragon yang menahan diri, bagaimana Wang Chen bisa bertahan sampai sekarang? Dia pasti sudah mati entah sudah berapa kali, kan? Ini membuat Wang Chen menghela nafas tanpa henti. Inkarnasi jiwa sisa Azure Dragon dari pembangkit tenaga listrik yang murni tahap akhir jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik yang murni tahap akhir biasa. Lupakan, kerugian adalah kerugian. Mendengar kata-kata Wang Chen, Azure Dragon menghela nafas. Segera setelah itu, matanya menyipit. Aku tidak menyangka kamu memiliki benih kekacauan. Sekarang Anda telah membaginya menjadi lima elemen. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu. Benih vitalitas sudah ada di tubuh Anda. Di masa depan, pahami dengan baik dan integrasikan ke dalam kekuatan vitalitas. Yang bisa saya katakan kepada Anda hanyalah satu hal, ingat, kecepatan. Dalam dunia pencaksilat, tidak ada yang tidak bisa diatasi, yang ada hanya kecepatan yang tidak bisa diatasi. Integrasikan kekuatan vitalitas ke dalam angin, dan Anda dapat bergerak bebas antara langit dan bumi. Ini semua tentang satu kata, kecepatan. Meskipun kekuatan vitalitas mewakili harapan, ia juga mewakili kehancuran. Ini adalah energi terkuat, tak terlihat dan tak berbentuk, di mana-mana. Terlalu banyak misteri di dalamnya. Ketika saatnya tiba ketika Anda melangkah melewati pintu, Anda secara alami akan mengetahuinya. Kekuatan bumi kura-kura hitam mungkin memiliki pertahanan yang kuat. Namun, pertahanan terbaik adalah mengalahkan musuh. Luangkan waktu Anda untuk memahami pertempuran sebelumnya. Sambil menghela nafas, Azure Dragon berkata dengan ekspresi rumit. Dengan itu, dia melihat ke langit. Sudah waktunya aku pergi. Keluarga Ryu masih di sini. Di masa depan, tolong jaga keluarga Ryu. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak perlu ditingkatkan. Tunggu hingga medan perang terbuka. Setelah mengatakan itu, jiwa Azure Dragon secara bertahap mulai redup. Sudah waktunya dia pergi. 1958. 58. Mendengar kata-kata Azure Dragon, Wang Chen terkejut. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Mundur. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani menunda lebih jauh. Ia tak ingin terseret ke dalam turbulensi ruang waktu. Setelah buru-buru melepaskan Heaven Gold Barrier, sosok Wang Chen melintas dan dia berlari menuju pintu keluar tes ke-6. Astaga! Sosoknya bersinar dan dalam sekejap mata, dia bergegas keluar dari tes ke-6. Melihat ke belakang, kali ini, Wang Chen melihat pemandangan langit dan bumi runtuh. Secara tidak jelas, Wang Chen sepertinya melihat penampilan terakhir Azure Dragon. Dia sangat tenang dan memandang ke langit seolah sedang mencari sesuatu atau mengingat sesuatu. Mungkin, setelah jutaan tahun, dia enggan meninggalkan tempat ini. Namun, pada akhirnya dia harus pergi. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, dunia runtuh dan kegelapan menutupi segalanya. Dalam sekejap mata, dunia yang sebelumnya indah berubah menjadi ketiadaan. Menyaksikan kehancuran dengan matanya sendiri, ekspresi Wang Chen tampak serius. Saya tidak menyangka pertarungan sebelumnya menjadi pengalaman Azure Dragon. Apakah ini inti dari kekuatan kayu vitalitas? Kemudian, memikirkan kata-kata terakhir Azure Dragon kepadanya, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Di pertarungan sebelumnya, Azure Dragon tampil ganas. Namun, dia menggunakan tindakannya untuk menjelaskan semuanya. Wang Chen percaya bahwa ini adalah ajaran Azure Dragon kepadanya. Kalau tidak, jika Azure Dragon benar-benar ingin membunuhnya, apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan? Terima kasih, senior. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat kehampaan dan terdiam untuk waktu yang lama. Suara mendesing. Embusan angin dingin menyapu dan akhirnya membuat Wang Chen kembali sadar. Saatnya untuk bergerak maju. Berbalik, Wang Chen melihat pintu masuk tes ke-7. Dunia macam apa yang tersembunyi di balik itu? Ujian pertama dari tata letak sembilan istana adalah membiarkan Wang Chen memahami dirinya sendiri dan menghancurkan ilusi jahat. Tahap kedua memungkinkan Wang Chen menantang batas kemampuannya dan melampaui dirinya sendiri. Dari tahap ketiga hingga ke-6, empat binatang mistis berjaga, membiarkan Wang Chen melewati banyak kesulitan dan bahaya, dan juga menanggung warisan tanpa batas. Bagaimana dengan tahap ke-7? Seberapa berbahayakah tingkat ke-8 dan ke-9? Wang Chen tidak berani membayangkan. Saya harus pulih dari cedera saya sesegera mungkin dan masuk untuk memeriksanya. Setelah merenung sejenak, Wang Chen membuat keputusan. Menurut apa yang dikatakan Azure Dragon, percobaan selanjutnya tidak akan mudah. Terlebih lagi, dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi. Di pos pemeriksaan terakhir, tidak ada yang bisa menahannya. Itu adalah ujian yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, sebelum itu, Wang Chen setidaknya harus meningkatkan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Suara mendesing. Kali ini, Wang Chen berkultivasi selama tiga hari. Tiga hari kemudian, dia membuka matanya. Pada saat ini, Wang Chen telah menyesuaikan kondisi tubuhnya hingga mencapai puncaknya. Matanya berbinar. Saat ini, Wang Chen melihat ke arah tahap ketujuh. Tidak peduli bahaya apa yang ada di depan, meskipun itu adalah jurang maut, aku akan meratakannya. Dengan ekspresi serius, Wang Chen bergumam. Sekarang setelah dia sampai sejauh ini, Wang Chen tidak akan pernah membiarkan kesulitan apapun menghentikannya untuk bergerak maju. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dengan cepat berjalan menuju tahap ketujuh. Astaga! Kekosongan itu berputar. Ketika Wang Chen memasuki tahap ketujuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini. Lingkungannya luas dan tak berujung, dengan pegunungan, sungai, lautan, dan dataran. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Pada saat ini, Wang Chen berdiri di puncak, memandang cakrawala tanpa batas. Gemuruh. Di kejauhan, serangkaian suara gemuruh terdengar. Teriakan perang terdengar satu demi satu. Gelombang udara bergulung, dan momentumnya mengguncang langit. Banyak sekali ahlinya. Tiba-tiba, pandangannya kabur, dan Wang Chen merasa seperti baru saja bangun dari mimpi. Dunia yang awalnya damai kini dipenuhi dengan pertempuran. Banyak ahli yang bertarung dengan cemas. Hahaha, hari ini, aku akan mendominasi dunia ini. Iblis akan makmur, dan manusia akan binasa. Membunuh. Gelombang raungan kemarahan datang saat ini, mengguncang langit. Ini. Mendengar teriakan perang ini, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Pertempuran para dewa dan iblis. Segera, Wang Chen kembali sadar dan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Setan, manusia, apakah ini pertarungan para dewa dan iblis? Wang Chen tidak bisa tidak berpikir. Tidak. Namun, segera, Wang Chen menyadari ada yang tidak beres. Ini bukan pertarungan para dewa dan iblis. Dewa surgawi, setan besar, dewa sejati, dan dewa setan tidak termasuk di antara mereka. Bahkan ras binatang ikut serta dalam pertempuran para dewa dan iblis. Sekarang yang ada hanya manusia dan setan. Kalau begitu, ini adalah keraguan yang tak ada habisnya muncul di wajah Wang Chen. Pada awalnya, dia mengira ini adalah medan pertempuran para dewa dan iblis. Namun, saat ini, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih penting lagi, dalam pertempuran para dewa dan iblis, wilayah pedang adalah medan perang utama. Namun, tempat ini jelas bukan wilayah pedang. Medan perang telah terbuka, orang-orang dari ras iblis, ikuti aku dan bunuh. Bunuh semua manusia, kembalikan langitku yang mendalam. Tinggalkan dunia iblis, dan satukan dunia. Ikuti saya ke platform tinggi tanpa batas itu, dan buka terowongan ruang waktu. Saat Wang Chen bingung, tiba-tiba, dia mendengar gelombang raungan kemarahan lagi. Medan perang terbuka, terowongan ruang waktu. Iblis makmur, dan manusia akan binasa. Pada saat ini, mendengar gelombang raungan kemarahan ini, Wang Chen terkejut. Dia sepertinya tahu tempat apa ini sekarang. Mungkinkah ini medan perang legendaris yang sangat misterius? Mata Wang Chen membelalak. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini medan perang di era abad pertengahan, atau era kuno? Kata-kata yang dia dengar sebelumnya membuat Wang Chen memiliki penilaian baru saat ini. Ini bukanlah pertarungan para dewa dan iblis, dia sebenarnya sampai di tengah medan perang tanpa batas. Para pakar dunia berkumpul, dan pahlawan dari seluruh dunia keluar. Ini adalah medan perang antara ras manusia dan ras iblis. Pada akhirnya, yang harus mereka perjuangkan adalah pintu ruang waktu itu. Medan perang kuno. Sadar, Wang Chen berseru keheranan. Ini seharusnya menjadi medan perang kuno. Dunia ini telah melewati banyak era. Di antara mereka, zaman kuno, zaman kuno, dan zaman abad pertengahan tidak diragukan lagi adalah yang paling termasyur. Ini karena terlalu banyak hal yang terjadi dalam tiga era ini. Ketiga era ini dulunya dipenuhi para ahli, dunia sedang berperang, para jenius lahir dalam jumlah besar, dan bintang-bintang yang mempesona. Namun ketiga era tersebut akhirnya tenggelam dalam debu sejarah. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di tiga era ini. Apa sebenarnya yang terjadi di ketiga era tersebut? Mengapa dunia yang tadinya sangat makmur tiba-tiba hancur? Saat itu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang tersembunyi dalam sejarah? Semua ini menyebabkan semua orang menjadi sangat bingung. Wang Chen ingin mengungkap semua yang terjadi di tiga era ini. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di tengah-tengah salah satu era ini. Ini seharusnya menjadi medan perang yang disebutkan Azur Dragon dan yang lainnya. Ini juga merupakan medan perang yang membuat Wang Chen sangat penasaran. Dan alasan mengapa Wang Chen menyimpulkan bahwa ini adalah medan perang-perang kuno adalah karena, dalam legenda, Benua Tian Suan adalah musuh ras binatang di era abad pertengahan dan berperang melawan Benua Bulan Merah. Kalau begitu, pertarungan melawan ras iblis tidak diragukan lagi adalah era kuno. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Ada manusia lain di sana. Sialan umat manusia, mati. Bunuh umat manusia. Saat Wang Chen mengetahui di mana dia berada dan situasi seperti apa yang dia hadapi, tiba-tiba, raungan marah terdengar. Pada saat ini, Wang Chen, yang berdiri di puncak gunung, diperhatikan oleh klan iblis. Membunuh. Keberadaannya terungkap. Dalam sekejap, di tengah teriakan pertempuran, beberapa anggota klan iblis bergegas menuju Wang Chen. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Orang-orang ini tampak garang, dan aura mereka sangat kuat. Kekuatan yang murni. Merasakan gelombang aura, wajah Wang Chen berubah serius. Enyahlah. Wang Chen meraung marah di hadapan sosok-sosok yang menyerangnya dan melancarkan serangan kurang ajar. Di antara tokoh-tokoh ini, yang terkuat hanya berada di tahap yang murni tengah. Tiga lainnya semuanya berada pada tahap awal matahari murni. Pertarungan ini sebenarnya dilakukan oleh orang-orang di tahap yang murni. Ledakan. Saat orang-orang ini tiba di depan Wang Chen, dia tiba-tiba meninju. Tinju Kaisar Surgawi. Pada saat ini, Wang Chen langsung meninju dengan Tinju Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, itu bukanlah Tinju Kaisar Langit biasa. Tinju ini dipenuhi aura emas surgawi yang tak ada habisnya. Di bawah Tinju ini, niat membunuh melonjak dan gelombang udara bergulung. Dalam sekejap mata, lengan Wang Chen berubah menjadi lengan perunggu. Retak-retak-retak. Di bawah kepalan tangan ini, langit dan bumi retak. Tidak baik, menghindar dengan cepat. Melihat Tinju Wang Chen, beberapa orang yang sudah bergegas di depannya langsung merasa ngeri. Gelombang ki yang menakutkan dan ledakan niat membunuh membuat hati mereka serasa jatuh ke dasar lembah. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan pukulan ini. Namun, saat ini, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Terutama ahli tahap murni yang awal yang bergegas di depan. Bang! Suara benturan yang tumpul terdengar. Dalam sekejap mata, Tinju Wang Chen mendarat di tubuh pria itu. Off! Suara penetrasi terdengar, dan darah berceceran. Di bawah pukulan ini, sosok pria itu tiba-tiba berhenti. Kamu, bagaimana ini mungkin? Saat ini, mata pria itu membelalak. Bola matanya tampak seperti akan keluar. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi ketakutan dan kengerian. Ini karena, hanya dengan satu pukulan, Wang Chen telah menembus tubuhnya. Saat ini, Tinju Wang Chen langsung memasuki tubuh pria itu dan keluar dari punggungnya. Darah mengalir dan vitalitas mengalir. Pintu kematian terbuka lebar. Bagaimana mungkin pria itu tidak kaget? Bagaimana mungkin dia tidak takut? Manusia muda di depannya ini sebenarnya sangat kuat. Mati! Namun, dalam menghadapi keterkejutan dan ketidakpercayaan pria ini, Wang Chen hanya berteriak dengan dingin. Ledakan! Dengan mendengus dingin, aura emas surgawi meledak. Astaga! Daging dan darah berceceran, dan jiwanya hancur. Di bawah tatapan ngeri pria itu, Wang Chen langsung meledakkannya. Jadi bagaimana jika dia adalah yang murni? Seorang ahli tahap murni yang awal bukanlah tandingan Wang Chen. Lalu bagaimana jika vitalitasnya kuat? Begitu jiwa ilahinya hancur, bahkan dewa surgawi pun akan mati. Pada saat ini, pukulan Wang Chen tidak hanya membelah tubuh pria itu menjadi beberapa bagian dalam sekejap, tetapi bahkan jiwa ilahinya pun hancur dan menghilang tanpa jejak. Ahli tahap awal yang murni ini sekarang telah benar-benar mati. 1959. Adegan itu sunyi senyap. Melihat darah dan daging beterbangan di udara, tiga pria tersisa dari klan iblis berdiri terpaku di tanah. Mungkin, tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa manusia di depan mereka akan sekuat itu. Dengan satu gerakan, dia membunuh salah satu teman mereka. Itu benar, ini adalah pembunuhan instan. Oh tidak, lari. Setelah sadar kembali, mereka bertiga menjerit aneh dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, mereka tahu bahwa manusia di depan mereka sangat kuat dan mereka sama sekali bukan tandingannya. Aura satu gerakan Wang Chen langsung mengejutkan mereka. Aura pembunuh yang memenuhi udara membuat mereka semakin malu. Pada saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa Wang Chen hanyalah ahli yang murni setengah langkah. Jika mereka mengetahui kekuatan sebenarnya Wang Chen, mereka mungkin akan hancur total, bukan? Apakah dia masih manusia, ahli yang setengah langkah murni begitu kuat? Itu benar-benar menantang surga. Mencoba pergi, tetaplah di sini. Melihat tiga ahli yang tersisa dari klan iblis berbalik untuk melarikan diri, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Wang Chen tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Ledakan. Mendengar hal ini, aura Wang Chen meledak. Astaga. Sosoknya berkedip-kedip saat dia menggunakan teknik gerakan mengejar bulan. Mati. Dengan satu langkah, Wang Chen berhasil menyusul seorang pria di belakang kelompok. Sambil mengaum, Wang Chen meledakkan kedua telapak tangannya. Telapak tangan susun gelombang. Telapak tangan ini mengandung kekuatan lebih dari satu juta kilogram. Setelah mengintegrasikan kekuatan emas surgawi, serangan Wang Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Energi emas surgawi melonjak antara langit dan bumi. Di dalam dantian Wang Chen, bibit emas surgawi memancarkan cahaya yang menyelaukan. Menyembeli sepertinya menggerahkan tanpa akhir. Gemuruh. Udara mengepul dan bergemuruh seperti guntur. Pada saat ini, semua lapisan arus udara telah berubah menjadi sinar cahaya keemasan di bawah pengaruh aura emas surgawi. Seperti gelombang emas, gelombang itu mengalir menuju pria yang sedang berlari ke depan. Bang-bang-bang. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Tangan Wang Chen, yang terbungkus energi logam surgawi, hancur seperti palu raksasa. Serangkaian suara terdam terdengar. KKK. Suara patah tulang terdengar tak henti-hentinya. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah segar muncrat. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Di bawah serangan Wang Chen, tubuh pria yang tertinggal meledak dalam sekejap. Bahkan jiwanya langsung terkoyak oleh serangan itu, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke dalam kehampaan. Pembunuhan instan lainnya. Prajurit yang murni tahap awal biasa tidak dapat melawan tubuh fisik Wang Chen. Tidak. Melihat rekan mereka yang lain terjatuh, Wang Chen menyerang sekali lagi. Murid dari dua pria yang tersisa berkontraksi saat mereka berteriak ketakutan. Dia hanyalah dewa kematian. Hanya dalam dua gerakan, dia telah membunuh dua temannya. Hal ini menyebabkan hati dua orang lainnya bergetar. Berlari. Di tengah jeritan, keduanya berteriak lebih panik. Sosok mereka bersinar dengan liar saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan lari ke kejauhan. Mereka ingin melarikan diri menjadi tentara. Selama mereka kembali ke medan perang, ada banyak penguasa klan iblis yang tak terhitung jumlahnya di sana. Selama orang-orang ini masih ada, mereka akan aman. Oleh karena itu, pada saat ini, untuk melarikan diri, mereka berdua telah mengabaikan citra mereka. Faktanya, di bawah ancaman yang mengerikan, mereka bahkan mulai membakar esensi darah mereka. Ini semua agar mereka bisa melarikan diri lebih cepat. Mereka ingin menyingkirkan setan di belakang mereka. Sayangnya, meskipun keduanya mengerahkan kekuatan mereka hingga batasnya, Wang Chen tidak memberi mereka kesempatan. Kuali Langit dan Bumi Melihat mereka berdua melarikan diri, Wang Chen mengeluarkan Kuali Langit dan Bumi dalam satu tarikan napas. Ledakan Gelombang udara meledak dan sungai kekacauan melonjak. Pergi Dengan jentikan pergelangan tangannya, Kuali Langit dan Bumi berubah menjadi seberkas cahaya merah, seperti meteor, dan tiba-tiba meledak ke arah dua orang yang tersisa. Ledakan Kuali Langit dan Bumi bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Suara mendesing. Sungai kekacauan itu seperti seekor naga besar, melingkari kedua pria itu. Sungai kekacauan sekarang terintegrasi dengan kekuatan emas surgawi, dan cahaya keemasan menyelaukan. Tidak. Saya tidak ingin mati. Tersapu oleh sungai kekacauan, dua pria yang tersisa meratap putus asa saat mereka menyaksikan Kuali Langit dan Bumi jatuh. Enyah. Melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan tubuh mereka mulai hancur di sungai yang kacau, kedua pria itu mulai melawan dan melakukan serangan balik dengan putus asa. Potensi mereka sepenuhnya terstimulasi saat keduanya bergabung untuk melawan Kuali Langit dan Bumi. Ledakan. Raungan itu bergema. Saat ini, dunia diselimuti lampu merah. Aura pembunuh yang kuat membuat dunia redup. Akhirnya, saat Kuali Langit dan Bumi hancur, Wang Chen melihat harta ajaib di tangan dua ahli klan Iblis hancur sedikit demi sedikit di tengah gelombang udara tak terbatas di sungai Cautik yang berjatuhan. Retak-retak-retak. Pada saat ini, darah dan daging ahli tahap awal matahari murni berceceran dan tulangnya patah. Meninggal dunia. Suara robekan terdengar. Jiwa spiritual ahli tahap awal matahari murni langsung dihancurkan oleh sungai kekacauan. Off. Adapun pakar tahap awal matahari murni lainnya. Dia dikirim terbang puluhan ribu meter jauhnya di tengah cipratan darah. Saat ini, lebih dari separuh tubuhnya telah hancur. Tulang putihnya yang mengerikan terlihat. Lima jeroan dan enam isi perutnya muncul di depan mata Wang Chen. Mengerikan sekali. Pada akhirnya, dia masih berhasil memblokir serangan tersebut. Bagaimanapun, dia adalah ahli tahap menengah matahari murni. Dengan gerakan ini, dia tidak dibunuh oleh Wang Chen. Namun, dia terluka parah. Membunuh. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah setelah melihat bahwa dia gagal membunuh pria ini dalam satu gerakan? Orang-orang dari klan iblis ini jelas bukan orang baik. Sebelumnya, mereka hanya melihatnya dan ingin membunuhnya. Kali ini, jika Wang Chen tidak memahami kekuatan emas surgawi, dia tidak akan mampu membunuh salah satu dari mereka dalam satu gerakan dan mengintimidasi semua orang dengan kekuatan sebelumnya. Jika itu masalahnya, Wang Chen pasti akan berada dalam pertarungan yang sulit. Satu lawan empat. Jika dia menghadapi situasi seperti itu, kemungkinan besar Wang Chen akan hancur. Jika itu terjadi, apakah orang-orang ini akan membiarkannya pergi? Oleh karena itu, sekarang dia berada di atas angin, Wang Chen tentu saja tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Sosoknya bersinar ketika dia mengejar pria yang terluka parah itu. Tidak, Tuhan, selamatkan aku. Melihat Wang Chen mengejarnya, pria yang terluka parah itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia menjerit menyayat hati. Pada saat ini, mungkin satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah dia sudah sangat dekat dengan medan perang besar. Jika dia meraung sekuat tenaga, mungkin tuannya bisa mendengarnya. Selama tuannya muncul, dia tidak akan mati. Anak bodoh, beraninya kamu membunuh muridku. Saat pria itu mengeluarkan raungan marah, sesosok tubuh dengan cepat terbang dari jauh. Saat Wang Chen bergegas ke depan pria itu, sosok itu juga tiba. Enyah. Melihat Wang Chen bergegas ke arahnya dengan niat membunuh yang kuat, sosok yang tiba-tiba muncul memiliki kilatan dingin di matanya. Ledakan. Dua tinju meledak, menyebabkan gelombang udara meledak. Seluruh ruangan tampak terdistorsi di bawah kedua tinju ini. Ledakan. Di tengah serangkaian suara yang menggelegar, aura yang kuat mengalir ke awan dan ke langit. Buk-buk-buk. Di bawah pukulan ini, Wang Chen, yang tak terhentikan seperti pisau panas menembus mentega, tiba-tiba terhuyung dan mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya melihat orang di depannya dengan jelas. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Pada saat ini, dia sedang menatapnya dengan ekspresi jelek, wajahnya penuh niat membunuh. Tuan, Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Tuan, bunuh dia. Cepat bunuh dia. Tiga adik laki-lakiku telah dibunuh oleh orang ini. Saya hampir dibunuh olehnya. Tuan, cepat bunuh dia. Melihat Wang Chen telah diledakkan, pria dari klan iblis, yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, memandang pria tua di depannya dan segera meratap. Dia berjuang untuk merangkak ke sisi lelaki tua itu sambil menangis dengan sedihnya. Benar sekali, bukankah lelaki tua yang muncul di sini adalah Tuan yang dibicarakan lelaki itu? Pada saat yang paling kritis, dia muncul. Dia menyelamatkan nyawa pria itu. Apa? Mendengar perkataan pria itu, pupil mata lelaki tua itu mengecil. Seketika, dia meraung. Ketiga adik laki-lakimu semuanya terbunuh. Melihat lelaki itu, lelaki tua itu bertanya dengan tatapan membara. Tiga adik laki-laki telah dibunuh oleh orang ini. Tuan, Anda harus membalaskan dendam mereka. Pria itu terus menangis dengan keras. Bajingan. Setelah mendapat konfirmasi, mata lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Wus, wus, wus. Auranya yang kuat menyebabkan hembusan angin bertiup. Angin bertiup kencang, dan langit menjadi suram. Dalam sekejap, seluruh ruangan membeku, dan suhu tiba-tiba turun. Saya akan membunuh kamu. Rambutnya berdiri tegak. Mendengar kata-kata murid yang terluka itu, lelaki tua itu hampir menjadi gila saat ini. Dalam kehidupan ini, dia hanya memiliki enam murid. Sekarang, dari enam murid ini, tiga orang terbunuh dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Terlebih lagi, jika dia tidak tiba tepat waktu, dia takut murid yang telah melangkah ke tahap tengah alam matahari murni ini akan terbunuh dalam satu kali kejadian. Manusia rendahan, pergilah ke neraka. Dengan ekspresi garang, lelaki tua itu menggoyangkan pergelangan tangannya, dan sebilah pisau besar muncul di tangannya. Suara mendesing. Angin bertiup kencang. Saat lelaki tua itu meraung, dia langsung menebaskan pisaunya ke arah Wang Chen. Retakan. Di bawah pisau ini, suara keras dan teredam terdengar dari langit dan bumi. Anehnya, ruang itu terbelah menjadi dua. Dan pisau besar itu, pada saat ini, sepertinya telah berubah menjadi iblis pemakan manusia, jatuh ke kepala Wang Chen. Apa? Merasakan aura ini, menyaksikan pisau besar itu jatuh, Wang Chen dengan keras menghirup udara dingin. Pada saat ini, hati Wang Chen terkejut. Kekuatan serangan ini sangat kuat. Dan yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah bahwa di bawah serangan ini, sebenarnya, juga mengandung aura emas surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesadaran Wang Chen sepertinya membeku. Aura emas surgawi, ini adalah warisan yang diperoleh Wang Chen dari macan putih. Dan serangan orang tua ini sebenarnya juga mengandung aura emas surgawi. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, hati Wang Chen kacau balau. 1960. Kekuatan emas surgawi. Kejutan yang ditimbulkan oleh penemuan ini kepada Wang Chen tidak dapat dibayangkan. Awalnya, Wang Chen mengira kekuatan emas surgawi ini hanyalah energi yang dimiliki macan putih. Siapa sangka Wang Chen juga bisa merasakan energi semacam ini dari iblis tua ini? Ini adalah kekuatan emas surgawi. Tidak salah lagi. Aura pembunuh yang familiar dan semburan cahaya kemasan yang menakutkan. Wang Chen bahkan tahu bahwa kekuatan emas surgawi ini bahkan lebih kuat daripada kekuatan emas surgawi yang bisa dia kendalikan sekarang. Jangan pernah memikirkannya. Meskipun dia terkejut, Wang Chen tidak berani menghentikan gerakannya bahkan untuk sesaat. Melihat pedang pihak lain jatuh, Wang Chen buru-buru memblokirnya dengan kuali langit dan bumi. Pada saat ini, dia juga mengaktifkan kekuatan emas surgawi. Dong! Suara tabrakan yang tumpul meledak dalam sekejap mata. Retak-retak-retak. Langit dan bumi hancur. Fragmen kehampaan terbang satu demi satu. Cahaya kemasan yang ekstrim melonjak ke langit. Cahaya kemasan ini bahkan menutupi pancaran sinar matahari dan menghilangkan warna langit dan bumi. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan meledak. Of! Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah. Wang Chen dikirim terbang. Hem, kekuatan emas surgawi. He he, nak, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Namun, saat Wang Chen dikirim terbang, lelaki tua itu mengangkat alisnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sayangnya, kekuatan emas langitmu terlalu lemah. Anda ingin menjadi musuh saya. Kamu tidak cukup kuat. Mati. Segera setelah itu, sosoknya melintas ketika tetua itu mengaktifkan kekuatan emas surgawi dengan lebih gila lagi. Dalam sekejap mata, tubuh sesepu itu berukuran dua kali lipat. Seluruh tubuhnya sepertinya ditutupi lapisan tebal baju besi emas. Membunuh. Dengan raungan marah, si tetua mengayunkan pedang di tangannya sekali lagi. Tebasan ini merobek langit dan bumi menjadi beberapa bagian. Pola dao besar yang tak ada habisnya saling bersilangan. Saat ini, mereka tiba-tiba pingsan. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang udara yang tak terbatas menyapu Wang Chen. Tidak baik. Melihat serangan ini datang lagi, Wang Chen, yang baru saja mendapatkan kembali pijakannya, menyipitkan matanya. Serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Api Rosevins. Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen berani berpikir lebih jauh. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan cepat memanggil api Rosevins yang tak berujung. Suara mendesing. Angin menderu-deru dan api menyala. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Api yang berkobar menyala seolah-olah akan meluluh lantahkan dunia. Kekuatan api yang membara, sepertinya aku masih meremehkanmu. Dalam sekejap mata, dia dilalap api yang berkobar. Kelima elemen saling membalas. Api menundukkan logam. Kekuatan nyala api yang berkobar melawan kekuatan sky metal. Gelombang energi ini menyebabkan jantung lelaki tua itu menegang. Ledakan. Bilahnya berputar dan menyapu secara horizontal. Energi mengerikan itu meledak, dengan paksa menghancurkan lautan api. Dua jenis energi langit dan bumi. Nak, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Kemudian, niat membunuh di matanya menjadi semakin gila. Melalui lapisan api yang berkobar, lelaki tua itu memelototi Wang Chen dan berteriak. Lima unsur langit dan bumi. Lima jenis energi. Sekarang, manusia di depannya ini memiliki dua di antaranya. Ini membuat lelaki tua itu berpikir tentang ahli sebenarnya dari klan iblis. Bukankah mereka memang seperti itu? Kelompok orang ini sangatlah kecil. Salah satu dari mereka adalah eksistensi yang dapat mengguncang langit dan bumi. Mereka semua adalah eksistensi yang mendominasi medan perang ini. Orang-orang seperti itu, belum lagi klan iblis, bahkan jika klan manusia dan klan iblis digabungkan, jumlahnya tidak banyak. Tapi di depannya, ada seorang pemuda seperti itu. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak takut? Orang seperti ini merupakan ancaman yang terlalu besar. Jika dia dibiarkan tumbuh sepenuhnya, di masa depan, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi klan iblis. Untungnya, saat ini dia belum dewasa. Jika mereka mampu membunuhnya begitu saja, itu pasti merupakan suatu pahala yang besar. Dia bahkan bisa menemukan sumber kekuatan api berkobar melalui mayat orang ini. Jika itu masalahnya. Memikirkan hal ini, mata lelaki tua itu mulai berkedip karena keserakahan. Membunuh. Dalam sekejap, dia mendorong auranya hingga ekstrim. Sambil memegang pedang lebar, dia menyerang Wang Chen, yang berada di balik kobaran api. Meskipun kekuatan api berkobar menahan kekuatan emas surgawi, ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan menuju ke arah yang berlawanan. Sekarang, seberapa kuatkah kekuatan emas surgawinya? Dan kekuatan api berkobar ini hanyalah seorang pemula. Energi semacam ini tidak dapat menekan kekuatan emas surgawi pada puncaknya. Ledakan. Dengan tebasan pedang lebar, lautan api terbelah menjadi dua. Astaga. Gelombang udara itu hanya berhenti sejenak, lalu sekali lagi berubah menjadi harimau hitam ganas, menyerang Wang Chen. Mengaum. Raungan keras mengguncang langit dan bumi. Harimau ganas itu membuka mulutnya, ingin menelan Wang Chen. Brengsek. Wang Chen mengerutkan alisnya saat melihat ini. Bahaya besar membuat seluruh tubuhnya tegang. Pergi. Lalu, Wang Chen ingin melarikan diri. Kekuatan orang tua ini sangat kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Wang Chen saat ini. Kemunculan kekuatan emas surgawi sangat mengejutkan Wang Chen. Enyahlah. Menghadapi gelombang udara yang datang ini, Wang Chen buru-buru menggunakan kuali langit dan bumi untuk memblokirnya lagi. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Engah. Di bawah dampak yang sangat besar, Wang Chen merasakan sesak di dadanya, dan darah muncrat. Retakan. Samar-samar, dia merasa tulang di tangannya seperti hancur. Mengaum. Harimau ganas itu terjerat sungai kekacauan. Api yang berkobar menyala, dan sungai yang panjang mengalir. Pada saat ini, harimau ganas itu mencabik dan mengaum dengan ganas. Gemuruh. Serangkaian ledakan terdengar tak henti-hentinya. Pada saat ini, langit dan bumi bergemuruh dan bergemuruh bersama. Merusak. Melihat belitan sungai yang panjang, iblis tua di kejauhan menyipitkan matanya. Engah. Sekali lagi, dia menebas dengan pedangnya. Tebasan ini kembali merobek langit dan bumi, turun dari langit. Produk. Dalam sekejap, sungai kekacauan terputus dari tengahnya. Mengaum. Saat sungai panjang pecah, harimau ganas itu melepaskan diri dari belenggunya dan mengeluarkan raungan gila, langsung menyerang Wang Chen. Engah. Saat sungai keos pecah, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tiba-tiba mundur. Tubuhnya gemetar, dan wajah Wang Chen pucat. Kuali langit dan bumi di tangannya meredup. Melihat harimau ganas itu menerkamnya lagi, pupil mata Wang Chen mengerut dengan keras. Krisis kematian yang mengerikan datang pada saat ini. Ini membuat hati Wang Chen menjadi dingin. Inikah medan perang kuno? Inikah ahli di masa lalu? Dan jelas, pakar ini belum berada di puncak. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang ada di medan perang ini? Pada saat ini, Wang Chen sangat merasakan luasnya medan perang kuno. Dia sudah bisa melihat pemandangan para ahli berdiri dalam jumlah besar. Hahaha, setan tuacu, ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Dan saat Wang Chen diselimuti bahaya dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelum Wang Chen bisa melarikan diri, tawa keras terdengar dari jauh. Ledakan. Segera setelah itu, hembusan udara meletus. Sebelum harimau ganas itu menerkam di depan Wang Chen, hembusan udara menyapu dari belakang Wang Chen. Gemuruh. Ledakan keras bergema. Gelombang udara ini bertabrakan dengan harimau ganas itu. Semburan udara yang sangat besar melonjak ke langit. Harimau ganas itu melolong kesakitan saat ia tercabik-cabik. Hantu putih tua. Setelah melihat adegan ini dan mendengar tawa, ekspresi tetua iblis yang dikenal sebagai setan tuacu berubah drastis. Hantu putih tua, aku tidak menyangka kamu akan datang hari ini. He he, kalau begitu, aku akan bergerak dulu. Pang, aku akan menjaga hidupmu untuk saat ini. Saya akan datang lagi di lain hari. Segera setelah itu, setan tuacu menatap tajam ke arah Wang Chen dan mendengus dingin. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, setan tuacu mengangkat muridnya yang terluka parah di depannya. Sosoknya melintas saat dia lari ke kejauhan. Jelas, dia tahu. Orang yang disebut hantu putih tua ini pastilah seorang ahli yang sangat kuat. Penampilannya cukup untuk membuat Old Demon Chu ini mundur tanpa perlawanan, membuatnya gemetar ketakutan. Itu adalah otoritas. Itulah aura yang dihasilkan oleh kekuatan. Ledakan. Ledakan itu bergemuruh dan dalam sekejap mata, setan tuacu menghilang. Hah ya. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul di depan Wang Chen di tengah angin kencang. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan. Dia memiliki tubuh kekar dan aura yang mengesankan. Senior, terima kasih telah menyelamatkanku. Setelah melihat sosok itu, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu. Dia buru-buru bangkit dan membungkuh. He he. Nak, lumayan. Kamu berhasil menahan serangan Old Demon Chu di usia yang begitu muda. He he. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya itu menilai Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Senior, kamu menyanjungku. Wang Chen buru-buru berkata sambil tersenyum masam. Bukan kekuatan yang buruk. Jika bukan karena kemunculan ahli ini, Wang Chen mungkin akan berada dalam bahaya besar di bawah tangan Old Demon Chu, bukan? Ngomong, ngomong, dari mana kamu berasal? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Anda di benua langit yang mendalam? Setelah dengan hati-hati menilai Wang Chen sejenak, pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku telah mengikuti tuanku jauh di pegunungan selama bertahun-tahun. Itu sebabnya kamu tidak tahu. Kata-kata pria parubaya itu membuat jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia buru-buru menjawab. He he. Begitu. Tidak buruk. Meskipun Anda baru saja memasuki dunia, kekuatan Anda luar biasa. Saya yakin Tuanmu bukanlah orang biasa. Ngomong-ngomong, adikku, sepertinya aku pernah mendengar setan Tuacu menyebutkan dari jauh bahwa kamu memiliki kilangit dan bumi. Itu berisi kekuatan heaven metal dan inferno. Pria parubaya itu memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Matanya dipenuhi kebingungan. Lima energi unsur adalah sesuatu yang gagal dipahami banyak orang sepanjang hidup mereka. Namun, pemuda di depannya, yang jauh lebih muda darinya, sebenarnya telah memahami kedua energi tersebut. Bagaimana mungkin pria itu tidak kaget? Hehehe, bimbingan guru sangat bagus, junior ini hanya memahami dua energi secara kebetulan. Mendengar pertanyaan pria itu, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dia tidak menjelaskan situasinya dengan jelas. Lagipula, dia bukanlah orang pada zaman ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memasuki tempat ini, dia tidak mengetahui niat dewa sejati. Namun, Wang Chen tahu bahwa situasinya tidak dapat diketahui oleh orang lain. Jika tidak, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen menyembunyikan segalanya. Generasi muda memang tangguh. Hahaha, pahlawan bermunculan dalam jumlah besar. Benua langitku yang mendalam tidak takut pada ras iblis. Di era primordial, dewa sejati mampu menekan ras iblis. Sekarang, kita juga bisa. Ras iblis ingin mendapatkan kembali kejayaannya dan menginjak-injak umat manusia. Itu delusi. Ayo, aku akan membawamu ke tanah aliansiku. Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda menyaksikan para elit generasi muda benua langit yang mendalam. Di antara mereka, banyak yang sebanding dengan Anda. Keluarga Zan yang terkemuka bahkan lebih kuat. Berpikir sampai saat ini, pria itu menepuk bahu Wang Chen dan tertawa keras. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata itu. Generasi yang lebih muda. Keluarga Zan. Sepertinya di zaman purba, keluarga Zan sungguh mulia. Selamat menikmati.